Tampaknya di saat berikutnya, Wuling Goblin akan tersedot ke telapak tangan Su Fang. Melihat ini, Su Zen Hua dan Li Hao Ji menghela nafas lega. Dengan ketiganya bekerja sama, mereka memiliki keyakinan mutlak dalam menekan Wuling Goblin. Manusia, raja ini tidak akan membiarkanmu sukses dengan mudah. Wuling Goblin memulai serangan baliknya yang putus asa. Darah mengalir dari matanya dan ia mengeluarkan energi berdarah, gunung runtuh dan bumi terbelah. Gunung runtuh dan bumi terbelah. Melihat serangan mereka gagal, Su Zen Hua dan Li Hao Ji tidak berani gegabuh. Mereka melihat sekeliling pada energi berdarah yang telah menghilang. Retakan. Sedikit yang mereka ketahui. Tidak ada gerakan di sekitarnya, tapi tubuh Wuling Goblin mengeluarkan suara yang mengejutkan. Saat mereka bertiga melihatnya, tubuh Wuling Goblin mulai retak, mulai dari dadanya hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, tidak ada yang bisa bereaksi. Retakan. Ledakan. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, tubuh Wuling Goblin hancur berkeping-keping. Kekuatan Li Hao Ji dan Su Zen Hua juga ikut hancur. Ini, Su Zen Hua tidak dapat mempercayainya. Ekspresi Li Hao Ji membeku, saudara Fang, kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk bernapas. Goblin batu semacam ini akan hancur dengan sendirinya. Begitu ada bagian yang lolos, ia dapat memulai yang baru. Tidak bisa berjalan. World Energy, masuk. Pada kenyataannya, Su Fang sudah siap sepenuhnya. Bagaimana bisa membiarkan Wuling Goblin lolos? Sejumlah besar energi kendali meledak di sekitar Wuling Goblin. Pintu item Dao di telapak tangannya sepuluh kali lebih mempesona. Hua Hua Hua. Kepala Wuling Goblin tersedot ke pintu dalam sekejap mata. Setelah itu, sisa tubuh stone Goblin tersedot ke dalam pintu item Dao. Tidak ada satupun bagian yang tertinggal. Suara mendesing. Su Zen Hua dan Li Hao Ji juga mencabut kekuasaan mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa bersantai. Bang! Bang! Tak jauh di belakang mereka, terjadi beberapa ledakan di reruntuhan. Beberapa iblis pohon dan monster batu, yang secara alami merupakan bawahan Wuling Goblin, mencoba melarikan diri dari dunia ini dengan luka berat dan ketakutan. Mata Su Fang menyala-nyala, Su Zen Hua, pergilah dan tangani mereka. Jika kamu tidak dapat menangkap mereka hidup-hidup, bunuh mereka. Kekuatan Goblin besar ini istimewa. Bahkan jika kamu membunuh mereka, kamu harus meninggalkan tubuh mereka untuk sementara waktu. Aku, maka kamu akan bertugas menangani Big Goblin. Saat kita bertemu dengan Yang Mulia Monster Piercing Heaven, kami mungkin membutuhkan bantuanmu. Yang terakhir mengaktifkan kekuatan artefak Dao dan melepaskan segel kaisar emas. Seperti seorang jenderal hebat, dia menyerang sekitar selusin Big Goblin. Su Fang dan Li Hao Ji segera bergegas ke tengah. Ketika mereka sampai di atas kura-kura abadi, mereka segera melihat Big Goblin bergegas untuk memberikan dukungan. Di bawah pimpinan beberapa Goblin besar, mereka melepaskan harta Dharma atau kekuatan tubuh iblis mereka untuk menyerang kura-kura abadi. Beberapa Big Goblin bahkan mencoba untuk memindahkan kura-kura kematian. Ada juga lebih dari tiga ribu Big Goblin yang mengelilingi kura-kura abadi dan menyerangnya dari berbagai sudut. Kura-kura abadi itu sangat tangguh. Dengan begitu banyak Big Goblin yang menyerangnya dari sekitar, semuanya baik-baik saja. Ia dengan malas membuka matanya, dan tidak ada Big Goblin yang berani mendekatinya. Bahkan Yang Mulia Monster Piercing Heaven akan digigit sampai mati dalam sekejap jika mereka melewatinya. Jika kura-kura abadi dapat dibunuh oleh beberapa ribu Goblin besar, maka seratus ribu tahun yang lalu, ia akan menyebar ke banyak benua. Pada saat itu, ia akan dibunuh oleh begitu banyak Big Goblin. Untungnya, beberapa Big Goblin di depan dikalahkan, dan Raja Iblis Brute Force memimpin ribuan Big Goblin untuk berubah menjadi bentuk aslinya. Ia mengaktifkan harta Dharma dan berbagai aura iblisnya, membunuh Big Goblin di dekatnya dan memaksa mereka melarikan diri. Li Hao Ji membentuk segel, Aura Yang Mulia Monster menusuk surga. Su Fang melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat ratusan Goblin besar berkumpul di dekat kura-kura abadi. Dia berkata dengan terkejut, tidak perlu merasakannya. Aura Yang Mulia Monster Piercing Heaven ada di tengah-tengah Goblin besar itu. Sepertinya dia sedang memulihkan diri atau baru saja melarikan diri. Bagaimanapun, dia menghemat energinya. Membunuh. Keduanya menyerang ke depan pada saat bersamaan. Lindungi Raja Agung. Setan besar di sekitarnya dengan berbagai bentuk dan ukuran segera maju untuk memblokir mereka. Bahkan jika kura-kura abadi menekan lebih dari 10 ribu Big Goblin, Yang Mulia Monster Piercing Heaven masih memiliki hampir 10 ribu bawahan Big Goblin yang tersebar di sekitar pegunungan. Mereka terus-menerus menyerang, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka semua akan berada di sini untuk mendukung mereka. Namun, bagaimana para Goblin besar ini bisa menghentikan Su Fang dan Li Hao Ji? Selain itu, Raja Iblis Brute Force memimpin ribuan Big Goblin menyerang dari belakang. Mereka mampu membunuh semua Big Goblin tanpa perlawanan apapun. Para Goblin besar ini tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya sama sekali. Di sisi lain, Raja Iblis berkepala sembilan memimpin Feng Jun Ungu dan ahli lainnya untuk mendorong kembali Goblin besar selangkah demi selangkah. Mereka bergerak menuju pusat pegunungan. Keduanya menghindari serangan Big Goblin dan tiba di tempat ribuan Big Goblin berada. Di tengahnya, mereka memang melihat aura Iblis berwarna darah yang menantang surga. Itu adalah. Li Hao Ji awalnya terkejut, lalu terkejut. Ternyata Yang Mulia Monster Piercing Heaven sedang memakan mayat Big Goblin. Vitalitas Big Goblin ini sepertinya sangat mengejutkan. Seluruh tubuhnya tersegel, itulah sebabnya Yang Mulia Monster Piercing Heaven mampu menelannya dengan mudah. Li Hao Ji berkeringat dingin. Saudara Fang, Yang Mulia Monster Langit Penusuk memang tidak sederhana. Ia bahkan tahu cara menyegel Goblin besar dengan vitalitas yang luar biasa dan siap memakannya kapan saja. Melihat kemahirannya dalam menyegel, ia tidak kalah dengan manusia. Ahli, ini memang kuat. Yang Mulia Monster Piercing Heaven dapat pulih dari luka-lukanya dalam waktu yang singkat. Inilah perbedaan antara dia dan Raja Iblis Berkepala Sembilan, Raja Iblis Brute Force, dan Wuling Goblin. Su Fang mengangguk. Jika ia tidak memiliki cara untuk pulih dari lukanya dengan cepat, itu akan sama dengan menekan Wuling Goblin. Itu hanya akan lebih sulit. Tapi sekarang, kita harus bertarung dengan Yang Mulia Monster Piercing Heaven, yang kekuatannya hampir sama. Normal, aku khawatir itu tidak akan semudah berurusan dengan Wuling Goblin. Pada saat ini, ribuan Big Goblin tiba-tiba terbang. Yang Mulia Monster Piercing Heaven, yang telah menelan Big Goblin di tengah, tiba-tiba menampakkan ekspresi kejam. Armor peraknya diwarnai merah dengan darah. Ia melirik Su Fang dan Li Hao Ji. Kalian berdua telah menekan Wuling Goblin. Anda selanjutnya, Li Hao Ji berteriak dengan tenang. Yang Mulia Monster Piercing Heaven itu jahat. Raja Iblis Berkepala Sembilan dan Raja Iblis Brute Force sebenarnya telah membelot ke kalian manusia. Jadi kalian datang menemuiku kali ini untuk menekanku. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Beberapa dari kalian dan 20 ribu ahli kuat Wuling Goblin telah ditekan oleh kura-kura abadi dan terluka parah serta kehilangan kemampuan mereka. Su Fang juga berkata, jumlah Goblin besar yang bisa digunakan saat ini kurang dari 10 ribu. Bagaimana kamu bisa menjadi tandingan kami? Aku menyarankanmu untuk segera tunduk kepada kami. Kalau tidak, jika kamu kesulitan, kamulah yang akan menderita di dalam akhir. Yang Mulia Monster Piercing Heaven memandangi kura-kura abadi. Ini adalah wilayahku. Aku tidak akan membiarkanmu bersikap begitu sombong. Tapi kamu benar-benar kuat. Yang paling mengejutkan Raja ini adalah kura-kura abadi. Kamu bahkan bisa menekannya. Kura-kura abadi tiba-tiba meraung dengan marah. Tuan kura-kuramu bekerja sama dengan manusia. Apa maksudmu dengan menindas anak nakal sepertimu? Jika kamu berani datang ke hadapanku, aku akan menggigitmu hingga berkeping-keping. Iblis sepertimu yang membelot ke manusia. Yang Mulia Monster Piercing Heaven memandang mereka berdua dengan tajam. Kemudian, dia memerintahkan Big Goblin di sekitarnya, bunuh mereka. Beberapa dari Big Goblin ini sangat kuat. Mereka telah mencapai level Raja Iblis Brute Force. Satu demi satu, Goblin besar memimpin para ahli mereka dan meraung ke arah Su Fang dan Li Hao Ji. Menguasai. Pada saat ini, Raja Iblis berkepala sembilan menembakkan aura iblis dan bergegas untuk memberikan dukungan. Raja Iblis Brute Force tahu bahwa Su Fang terutama berurusan dengan Yang Mulia Monster Piercing Heaven. Karena itu, dia juga memimpin sekelompok ahli dan bergegas dari belakang. Su Fang dan Li Hao Ji memanfaatkan fakta bahwa Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk membantu dan langsung terbang ke langit. Tiba-tiba, pelat darah iblis yang disempurnakan muncul di bawah kaki Su Fang. Setan yang disempurnakan hantu darah berubah menjadi cahaya berdarah dan muncul. Begitu muncul, gas beracun khusus membuat Su Fang dan Li Hao Ji gelisah. Li Hao Ji melihat ke piring darah iblis yang disempurnakan. Saudara Fang, apa yang kamu lakukan? Baru-baru ini, saya telah memahami kekuatan super lain dari buku Setan Surgawi. Ia menyerang bayi yang dan roh primordial. Itu disebut suara Setan Surgawi. Suara iblis Surgawi hanya dapat digunakan oleh iblis sejati-sejati yang telah mencapai level penguasa lima racun. Untungnya, saya memiliki lempeng darah iblis yang disempurnakan. Saya hampir tidak dapat menggunakan suara iblis Surgawi untuk waktu yang singkat namun, saya membutuhkan dukungan dari yang infan yang kuat. Saudara Li, perhatikan pergerakan Yang Mulia Monster Piercing Heaven. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Dia pasti lebih kuat dari katak abadi. Kekuatannya mungkin mirip dengan penyihir Hei Yun. Setelah memberikan instruksinya, Su Fang ingin Blood Ghost Perfected Demon melepaskan gas beracun dan bergegas menuju ratusan Big Goblin sendirian. Di bawah perlindungan Li Hao Ji, Su Fang duduk bersila di atas pelat darah iblis yang disempurnakan dan menembakkan seberkas cahaya berdarah. Kemudian, lempeng darah iblis yang disempurnakan berdengung dan beberapa pola iblis yang terbakar muncul. Pola iblis memasuki gelabela Su Fang dan memasuki bukaan ilahi miliknya. Bayi yang dalam bukaan ilahinya tiba-tiba mendidih dan terbelah menjadi ribuan bayi yang Pada saat ini, raja iblis berkepala sembilan berhasil memasuki Big Goblin dan menarik ratusan Big Goblin untuk bertarung. Raja iblis Brute Force juga membawa ratusan Big Goblin ke belakang yang mulia monster Piercing Heaven dan terjerat oleh sebagian dari Big Goblin. Beberapa dari Big Goblin yang tersisa tertarik oleh Blood Ghost Perfected Demon, sementara beberapa terus bergegas menuju Su Fang dan Li Hao Ji. Adapun yang mulia monster Piercing Heaven, dia membawa beberapa Big Goblin yang sangat kuat dan mengendalikan situasi dalam kehampaan. Sepertinya yang mulia monster Piercing Heaven juga memanggil berbagai goblin besar di wilayahnya. Suara Iblis Surgawi dibangun di atas segel disintegrasi Iblis Surgawi. Pantas saja setelah sekian lama memolah buku Iblis Surgawi, saya hanya memperoleh segel disintegrasi Iblis Surgawi. Awalnya, saya mengira segel disintegrasi Iblis Surgawi eksternal adalah teknik budidaya yang baru lahir. Saya tidak menyangka itu adalah serangan yang baru lahir. Suara Iblis Surgawi dibangun di atas segel disintegrasi Iblis Surgawi. Pertama, segel disintegrasi Iblis Surgawi akan terpecah menjadi jiwa yang baru lahir. Kemudian, ia akan menggunakan pelat darah iblis yang disempurnakan dan teknik budidaya mental dimendau khusus dari buku iblis surgawi untuk menciptakan suara iblis yang kacau dan dekaden Pertama-tama ia akan mengganggu yang Naschen Sol milik musuh dan kemudian berubah menjadi gelombang suara dengan Ki iblis sebagai komponen utamanya, menyerang yang Naschen Sol milik musuh Suara tidak berbentuk, suara iblis surgawi dibangun di atas serangan ilusi semacam ini Ini adalah kemampuan mistik yang baru lahir yang tiada taranya sehingga musuh akan sulit untuk bertahan melawannya Tidak heran jika dewa gemuk pernah memberitahuku bahwa jika aku memolah buku iblis surgawi secara ekstrim, jiwa yang baru lahir milikku akan melampaui sebagian besar dewa di dunia besar Su Fang terus-menerus membentuk segel, bayangan Ki iblis ilusi terbang keluar dari kepalanya Saudara Fang, mereka ada di sini Pada saat ini, Li Haoji melihat ke arah yang mulia monster Piercing Heaven Ada sekitar 5 hingga 600 big goblin di depan mereka Mereka berada sekitar 100 meter dari pengepungan Disintegrasi iblis surgawi, penerbangan jiwa yang baru lahir, suara iblis penghisap jiwa Dengan suara mendesing, sejumlah besar api iblis hitam terbang keluar dari Su Fang Api iblis ini dipisahkan dari Yang Naschen Sol milik Su Fang Jumlahnya lebih dari seribu Jiwa yang baru lahir ini dengan cepat ditarik ke dalam pasukan goblin besar Keuntungan terbesar big goblin dibandingkan manusia adalah tubuh fisiknya Namun, budidayanya kurang dari 1% manusia Selain itu, Yang Naschen Sol adalah kekuatan yang sulit mereka miliki Seribu iblis ilusi yang Naschen Sol tampak ilusi, tetapi itu nyata Mereka melayang di sekitar big goblin Setelah membentuk segel, cahaya iblis meledak Mereka membuka mulut bersama-sama dan mengeluarkan suara mendesis, kicau, dan rengekan pelan yang aneh Suara-suara ini melonjak menuju big goblin Awalnya adalah gelombang suara, tetapi di bawah tatapan Su Fang Suara itu berubah menjadi pola setan yang terdistorsi Mereka membentuk kondisi mengaum dan menyerang kepala big goblin K.K. Melihat hanya tersisa beberapa puluh kaki, beberapa goblin besar hendak menyerbu Tiba-tiba, big goblin ini memeluk kepala mereka kesakitan Beberapa jatuh dan berjuang Darah mengucur dari mata, hidung, telinga, dan mulut mereka 742 Roh primordial merekalah yang memuntahkan darah Roh primordial mereka diguncang oleh gelombang rune iblis Dan roh primordial mereka akan meninggalkan tubuh mereka Di bawah guncangan seperti itu, big goblin tidak bisa lagi mengendalikan roh primordialnya Apalagi tubuhnya Saat roh primordialnya diguncang oleh gelombang rune iblis Ratusan goblin besar menangis kesakitan di udara Li Hao Ji berjaga di samping Ketika dia melihat ini, dia bertepuk tangan dan berseru Mengesankan, mengesankan Tentu saja, ketika Raja Iblis berkepala sembilan Raja Iblis Brute Force dan goblin besar lainnya melihat ini Mereka juga tersenyum penuh semangat Pagoda 6 Jalan Suan Huang Seketika, Su Fang menciptakan portal 6 jalur dan muncul di atas ratusan goblin besar Yang mulia iblis Tong Tian terkejut Dia tidak menyangka pasukannya akan dihentikan oleh Su Fang dalam sekejap Ketika dia melihat portal 6 jalan, dia segera memahami langkah Su Fang selanjutnya Dia mengayunkan tinjunya dan berteriak Tidak bagus, hancurkan negara adidaya itu Beberapa goblin besar yang kuat di sampingnya terbang menuju portal 6 jalan Li Hao Ji juga terbang pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan artefak Dao di udara Dia memadatkan beberapa api berwarna merah darah dan menembakkan sinar pedang untuk menghentikan Big Goblin melewatinya Tuh, tuh, tuh Portal 6 Jalur Terbuka Setelah menyerap ratusan Big Goblin pada saat yang sama, Big Goblin mengikuti Big Goblin Bahkan jika mereka sadar kembali, roh primordial mereka lemah, dan kesadaran mereka tidak jelas Mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka untuk melawan Mereka hanya bisa menyaksikan saat mereka tersedot ke dalam portal Dalam waktu kurang dari setengah jam, Su Fang menyimpan lempeng darah iblis sejati dan menekan goblin besar sepenuhnya Dalam sekejap, dia melewati hantu darah iblis sejati yang sedang bertarung dengan Big Goblin Qi Meskipun Yang Mulia Iblis Tong Tian telah kehilangan sebagian besar bawahannya, tidak ada satupun goblin besar di sekitarnya Ketika dia melihat Su Fang menyerbu ke arahnya, Yang Mulia Iblis Tong Tian bergegas menuju Su Fang seperti bintang jatuh Tepat pada waktunya, kamu adalah monyet jiwa lengan ilahi Aku juga memiliki tubuh paragon-paragon Saat Yang Mulia Iblis Penusuk Surgawi menyerang, Su Fangda menyadari bahwa Yang Mulia Iblis Penusuk Surgawi tidak menggunakan banyak kemampuan ilahi dan hanya menggunakan tinjunya Dia segera mengayunkan tangannya, dan kelima jari tangan kanannya meledak dengan aura yang tak tertandingi Saat dia mengerahkan kekuatannya, Yang Mulia Iblis Penusuk Langit menyerangnya seperti meteor Bang Kekuatan tinju dan telapak tangan saling bertabrakan seperti tanah longsor Qi Kekuatan telapak tangan Su Fang menutupi tinjunya Pada saat ini, sepertinya ia bisa menghancurkan tinju Yang Mulia Monster Penusuk Surgawi dan membubarkan kekuatannya Namun, aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba memunculkan semburan energi astral yang membara Yang Mulia Iblis Tong Tian mencibir, karena kamu tahu bahwa Raja ini adalah monyet roh lengan ilahi Kamu masih berani bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik Kamu menarik, tetapi kamu bukan tandingan Raja ini Ditemani dengan senyuman menghina dari Yang Mulia Iblis Surgawi, aura berapi-api Su Fang meledak lebih dahsyat Kemudian, dengan suara mendesing, Su Fang terlempar ke belakang Ternyata, percikan api itu bukan disebabkan oleh auranya, melainkan oleh gesekan antara auranya dan kekuatan dewa dari Heaven Spun Demon Exalted Bang Saat Su Fang masih mundur, di udara di depannya, gelombang kejut yang terbentuk dari pertukaran pukulan antara keduanya hampir menghancurkan ruang di sana Dia merasakan sakit yang luar biasa di lengan kanannya Sungguh Yang Mulia Iblis Tong Tian yang sangat kuat Tinjunya bahkan lebih keras dari milikku Seperti yang diharapkan dari monyet roh lengan ilahi Kekuatan fisiknya memang lebih kuat dari Raja Iblis Berkepala Sembilan dan Raja Iblis Brute Force Hanya Wuling Goblin yang bisa dibandingkan dengan dia Meretih Siapa yang tahu Saat tubuhnya masih mundur, tiba-tiba dia mendengar gerakan di sebelah kirinya Su Fang melirik dari sudut matanya Itu adalah monster Yang Mulia Surgawi Kelima jarinya menghancurkan udara Sebelum Su Fang bisa memperkuat pertahanannya, tiba-tiba ia meraih sisi kiri tubuhnya Uff Pertama, pertahanannya dipatahkan Kemudian, sepotong kulit berdarah diambil oleh Yang Mulia Iblis Tong Tian Darah muncrat, dan wajah Su Fang langsung memucat Kekuatan dan kecepatan, keseluruhan kekuatanmu tidak sebaik milikku Kentunganmu adalah bayi yang milikmu Selama aku terus menyerangmu, kamu tidak akan bisa mengaktifkan harta Dharma Iblis itu Yang Mulia Iblis Tong Tian membuang kulit yang berdarah itu Tanpa keuntungan apapun, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini Kamu memang sangat kuat Su Fang masih dalam kondisi shock dan tidak bisa menghentikan tubuhnya Namun, dia memandang Yang Mulia Iblis Tong Tian dengan tenang Tapi saat aku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, kamu akan menyesalinya Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menggunakan teknik yang infan itu Yang terakhir berada di udara lagi dan bergegas dengan kecepatan teleportasi Itu sangat cepat Su Fang juga mulai menggunakan seluruh kemampuannya Kekuatan dunianya, tubuh tirani sage surgawi, persepsi kesempurnaan luar biasa, dan terutama artefak takdirnya Orang harus tahu bahwa dia tidak menggunakan artefak takdirnya sekarang Yang Mulia Iblis Tong Tian meraih cahaya iblis yang mengejutkan di tinjunya dan mengejarnya di depan Su Fang Kali ini, aku akan menghancurkanmu Apakah begitu? Cahaya kuning mistik dan aura hampa ditambahkan bersamaan Su Fang melihat tinju lawannya datang ke arahnya dengan aura berputar dan angin astral dalam jumlah besar Dia melihat aliran udara spasial terkoyak oleh angin astral Kekuatan yang sangat menakutkan Bang Kali ini, Su Fang masih menggunakan kekuatan kelima jarinya untuk menutupi tinju Yang Mulia Iblis Tong Tian Yang Mulia Iblis Tong Tian melihat sekeliling Kamu bukan tandinganku Kudengar fisik kesempurnaan agung adalah teknik kultivasi yang diciptakan oleh para kultivator manusia purba Namun, ras iblis dilahirkan dengan fisik yang lebih kuat daripada manusia Raja ini telah mengembangkan banyak kemampuan ilahi dan menstimulasi kekuatannya Fisik yang ekstrim Kamu terlalu bodoh Kamu sama sekali bukan tandinganku Berdebar Berdebar Setelah mengatakan itu, tinjunya hendak membuat Su Fang terbang lagi Tetapi Lima jari Su Fang masih menggenggam tinjunya dan bertabrakan dengan tinju itu dengan lebih keras Dia benar-benar menolak tinju dari Yang Mulia Iblis Tong Tian Kamu, pada saat ini, Yang Mulia Iblis Tong Tian tidak bisa tertawa lagi Ia menggunakan tinjunya untuk langsung menyentuh kelima jari Su Fang Melalui banyak kekuatan supernatural yang telah dikembangkannya dan kemampuan penginderaan yang dimilikinya Terasa bahwa kulit dan kekuatan Su Fang memancarkan kekuatan yang tidak dapat ditekannya Ini adalah kekuatan artefak takdirku Fisikku telah mencapai fisik kesempurnaan agung Dari segi kekuatan, Aku memang tidak sekuat kamu, Yang Mulia Iblis Tong Tian Namun, dengan kekuatan seperti itu, kamu tidak dapat sepenuhnya menekanku Bang Setelah mengalami kebuntuan, keduanya didorong mundur secara bersamaan Yang Mulia Iblis Tong Tian terkejut Kamu sangat kuat Raja ini sekarang mengerti mengapa kamu bisa menekan Raja Iblis berkepala sembilan dan kura-kura abadi Su Fang balas mengejek Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana aku bisa datang ke alam Iblis Tong Tianmu Namun, kamu lebih kuat Kamu terluka para oleh kura-kura abadi Tetapi kamu dapat pulih dalam waktu sesingkat itu Jika kamu memilikinya tidak memiliki kemampuan ini Kamu akan ditekan olehku Kura-kura abadi Oh, kura-kura abadi Raja ini tidak bisa bersaing dengannya secara fisik Tapi kamu bisa menekannya secara fisik Namun, kamu ingin menekan Raja ini Bermimpilah, di dunia kecil ini Raja ini seperti kalian manusia Dia telah menguasai banyak kemampuan ilahi Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda Aura setan yang terakhir tersapu Dengan suara mendesis, armor peraknya bergetar Dia meninggalkan bayangan di tanah Dia mendorong binatang buas yang dibentuk oleh aura Iblisnya Untuk menerkam Su Fang dan menggigitnya Tinju yang mulia Kemampuan ilahi Saat ini, Su Fang merasakan ancaman yang mengejutkan Jika kepala binatang di depannya benar-benar menggigitnya Hanya pertahanan artefak Dao yang bisa menahannya Su Fang menyilangkan tangannya Dan mengambil langkah besar ke depan Seluruh tubuhnya ditutupi dengan segel kaisar Tubuhnya berubah menjadi busur besar Dan dia segera menembakkan gelombang teknik Tinju Yang dipenuhi bayangan Tinju Sejenak keduanya terjebak dalam kebuntuan di langit Satu sisi adalah binatang raksasa Dan sisi lainnya adalah sejumlah besar bayangan Tinju Ledakan Kedua kemampuan ilahi itu bertabrakan Membentuk benturan yang menyebabkan aliran udara Di langit berputar ke bawah Ia menyapu lagi, membentuk jamur dan memancarkan aura Aura ini tiba-tiba menyebar ke segala arah seiring Dengan ledakan terakhir dari dua kemampuan surgawi Dalam sekejap mata, ia menelan sebagian besar langit Su Fang dan Yang Mulia Iblis Tong Tian juga mengelak tepat waktu Meninggalkan langit dalam keadaan hancur dan terbakar Manusia, kamu memang luar biasa kuatnya Hef, cakar hantu ilahi Mata jahat Yang Mulia Iblis Tong Tian bersinar Dia menyerang lebih dulu lagi Sepertinya dia sudah tahu bahwa Su Fang adalah lawan yang sulit Dia harus mengambil langkah pertama untuk meraih keunggulan Sosok itu berteleportasi Saat dia membuka tangannya Dia mengenakan sarung tangan cakar sepanjang tiga kaki di tangannya Itu tampak seperti cakar sejenis monster yang telah disempurnakan Menjadi artefak transcendent oleh Yang Mulia Iblis Tong Tian Chi, Chi, Su Fang dengan cepat menghindar Yang terakhir mengayunkan cakarnya yang tajam dan mencakar di udara Sepuluh retakan muncul di angkasa Meninggalkan sepuluh lubang hitam sepanjang satu kaki di udara Lubang hitam Yang Mulia Iblis Tong Tian mampu menghancurkan ruang angkasa Meski kecil, namun bisa memecah ruang Hanya ahli yang tiada tarannya yang bisa melakukan ini Bahkan Su Zen Hua tidak dapat melakukannya Dua raksasa kekaisaran Senyuan, Tetua Langit dan Bumi Seharusnya mampu menghancurkan ruang angkasa jika mereka bekerjasama Tetapi Yang Mulia Iblis Tong Tian melakukannya sendiri Mungkinkah itu lebih kuat dari kerjasama para Tetua Langit dan Bumi? Tentu saja tidak bisa dibandingkan seperti itu Kemampuan lingkaran besar Su Fang memungkinkan dia melihat keseluruhan proses serangan Itu bisa menghancurkan ruang angkasa dan meninggalkan sepuluh lubang hitam Ini adalah kekuatan penguasa Iblis Penusuk Langit Dikombinasikan dengan cakar hantu dewa Dan kekuatan destruktif yang berfokus pada kekuatan Bukan kemampuan ilahi yang menghancurkan ruang, tapi kekuatan Kombinasi dari Yang Mulia Iblis Tong Tian dan artefak Transcendent Yang sangat luar biasa membuat kekuatan penghancur Yang Mulia Iblis Tong Tian Beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya Raja ini tidak pernah dipaksa menggunakan kekuatan penuhnya selama bertahun-tahun Hari ini, Raja ini akan menyelesaikan masalah denganmu dengan benar Setelah beberapa gerakan, aku akan mencabik-cabikmu Cakar hantu ilahi mengeluarkan suara tulang yang saling menggigit Setelah Yang Mulia Iblis Tong Tian meraung, dia berteleportasi lagi Di seberang Su Fang, dia melintas ke belakang Melihat Yang Mulia Iblis Tong Tian datang lagi, dia berkedip lagi Begitu dia membentuk keadaan menghindar Sepuluh cakar hantu tajam dengan aura artefak Transcendent menerobos ruang di depan Su Fang Tampaknya bahkan Su Fang dan luar angkasa terkoyak oleh sepuluh cakar tajam pada saat yang bersamaan Untungnya, Su Fang cepat dan mengelak tepat waktu Tapi melihat sepuluh lubang hitam yang tersisa di luar angkasa Lubang hitam dingin itu seperti dewa kematian di kedalaman Kamu cukup cepat, lain kali Yang Mulia Iblis Tong Tian tidak menunggu sepuluh lubang hitam sembuh dan mengejar Su Fang lagi Cakar hantu ilahi berjarak kurang dari tiga puluh kaki jauhnya Desir Namun, Su Fang juga mulai melakukan serangan balik saat ini Dua kali berturut-turut, dia melihat betapa kuatnya Yang Mulia Iblis Tong Tian Itu terlalu menakutkan, karena dia tahu kekuatan lawannya yang sebenarnya Dia juga bisa mengerahkan seluruh kemampuannya Cici Sepuluh cakar tajam menusuk di depan Su Fang lagi Ruang terbelah dari kanan atas, dan sepuluh retakan muncul di ruang tersebut Dentang Tampaknya jaraknya tiga puluh kaki, tetapi serangan sombong semacam ini dapat membunuh orang dalam jarak seratus kaki Ketika serangan Divine Ghost Klau menembus celah sepanjang satu meter di angkasa Su Fang mengayunkan tangan kanannya dan menusukkan cahaya putih, mencegat beberapa cakar tajam dari depan Raungan logam mengguncang rambut Su Fang dan Yang Mulia Iblis Tong Tian Dengan artefak dan kekuatan yang luar biasa, kedua belah pihak secara alami akan terpengaruh dalam pertempuran semacam ini Tubuh Yang Mulia Iblis Tong Tian penuh dengan aura iblis yang tersebar, seolah-olah akan berubah dari tubuh manusia menjadi tubuh manusia Dia terkejut, kamu hanya berada di alam bencana tingkat sembilan Kamu bisa melawanku dengan kekuatan luar biasa dari alam abadi terbang Jika aku tidak memiliki dasar ini, menurutmu apakah aku akan menghadapi musuh kuat sepertimu, yang bahkan Dei Chi pun kesulitan Keduanya tidak punya pilihan selain menghindar pada saat bersamaan Di bawah kendali artefak Transcendent, Su Fang waspada terhadap serangan Yang Mulia Iblis Tong Tian Dia balas berteriak, dan alam persepsi kesempurnaan agung mengendalikan gerakan Yang Mulia Iblis Tong Tian 743 Seperti yang dia duga, monster Yang Mulia Penusuk Langit berteleportasi lagi, monster aura miliknya mengamuk Tiba-tiba, tiga Yang Mulia Penusuk Langit muncul di sekitar Su Fang Serupa Su Fang dah kaget Seorang goblin besar yang mengembangkan kemampuan ilahi juga bisa menggunakan doppelganger seperti kemampuan ilahi yang hebat Doppelganger sulit dikembangkan dan dikendalikan bahkan oleh para ahli manusia Penggarap yang bisa menggunakan doppelganger umumnya harus memiliki tubuh fisik yang kuat, truki yang melimpah, dan kemampuan surgawi yang mahir untuk menggunakan kemampuan surgawi doppelganger Bagi monster Yang Mulia Penusuk Langit yang memiliki kemampuan menantang surga, sungguh mengejutkan Doppelganger yang mungkin menjadi ancaman bagi orang lain, Su Fang dah bisa langsung melihat siapa tubuh utama dengan kemampuan perfect mastery miliknya Suara mendesing, suara mendesing Ketiga Yang Mulia Penusuk Langit mencakar pada saat yang bersamaan Cahaya putih keluar dari tangan Su Fang Dentang Pedang siang berbintang menghantam salah satu cakar hantu dewa Seperti yang diharapkan, itu adalah badan utama Saat ia berbenturan dengan tombak emas God Ghost Klaus, kekuatannya tersebar kemana-mana Awalnya, kekuatan Su Fang tidak cukup untuk melawan monster Yang Mulia Penusuk Langit Tapi sekarang, dia memiliki pedang siang berbintang, dan pedang itu berada dalam status harta karun ajaib natal Dia sebenarnya berada di level yang sama dengan monster Yang Mulia Penusuk Langit Dia baru saja menembus lapisan bencana ke-9, tapi dia tidak menyangka bisa melawan ahli sekuat itu Yang Mulia Iblis yang bahkan sekolah Daoyi tidak dapat melakukan apapun dihadang oleh Su Fang di bagian langit ini Suara mendesing Monster Yang Mulia Penusuk Langit terkejut Tampaknya Doppelganger ini adalah salah satu kartu asnya Tapi Su Fang bisa dengan mudah melihat bagian utamanya Bagaimana mungkin dia tidak terkejut Pada saat ini, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan monster Aura berdarah dengan racun yang menakjubkan Poison Aura dan monster Aura menyatu Rambutnya bergetar, dan Steri Daylight Sword kembali ke tangannya Ketika Su Fang melihat monster Aura yang berdarah melonjak ke arahnya Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan ini Sekali terinfeksi, ia akan melahap tubuh Suara mendesing Pada jarak sedekat itu, Su Fang hanya bisa menghindar dan menyerang Serang? Itu pilihannya Dia meludahkan nether Aura dari sekelilingnya KKKK Ki Iblis berwarna darah dari monster yang mulia penusuk surga menelan Su Fang Tanpa diduga, dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya mulai membeku Berubah menjadi es jahat berwarna hitam keperakan yang membawa demoni Ki Jadi, kamu adalah seorang kultifator Dao Iblis Monster yang mulia Sky Ridge maju selangkah lagi Cakar hantu ilahi miliknya akan menghancurkan es di sekitar Su Fang Sial Steri Daylight Sword tidak akan membiarkannya mencapai targetnya dengan mudah dan melukai Su Fang Dengan satu pikiran, ia menembus es dan menghantam cakar Iblis Dewa Memaksa monster yang mulia pencapai surga untuk mundur Racunmu sangat kuat, tapi aku punya cara untuk menetralisirnya Kamu adalah goblin besar, tapi kamu mampu mengembangkan kemampuan ilahimu hingga tingkat seperti itu Kamu sudah luar biasa, tapi kamu bahkan tidak bisa membayangkannya Apa yang aku mampu? Racun Iblismu sangat kuat, he he Izinkan aku menunjukkan kepadamu racun yang benar-benar kuat Su Fang meraung Setelah dia membuat segel tangan, sejumlah besar asap berwarna darah mengalir menuju yang mulia Iblis penusuk langit dari ruang beku Yang terakhir adalah raja di wilayah ini Tentu saja, dia tidak percaya bahwa dia bukan tandingan Su Fang dalam hal racun Dia juga memuntahkan racun Iblisnya yang berwarna darah Mendesis Dua jenis energi racun, satu energi jahat dan racun Iblis lainnya, bertabrakan, berusaha keras melahap yang lain Setelah serangkaian korosi yang tajam, asap serigalan raka darah Su Fang tidak hanya tidak membiarkan racun Iblis berwarna darah menguasainya, bahkan secara bertahap menekannya Namun, segera terungkap kekuatan racun yang luar biasa Yang mulia Iblis penusuk langit telah kelelahan Dia memuntahkan lebih banyak lagi racun Iblis Dia tidak percaya bahwa raja Iblis seperti dia tidak akan mampu menekan kultifator bencana tingkat ke-9 Menggunakan kejahatan untuk menekan kejahatan Ini adalah metode yang sudah dipikirkan Su Fang Karena racun Iblis yang mulia Iblis penusuk langit adalah kemampuan bawaan, dia juga harus punya cara untuk melawannya Untungnya, dia memiliki asap serigalan raka darah dari sekte roh malam Energi jahat ini bukan berasal dari Dao Iblis, bukan pula dari Dao Monster, juga bukan dari Dao yang benar Itu adalah energi yang sangat istimewa dari langit dan bumi Dia tidak menyangka itu bisa melawan Monster Dao Selain itu, ada Yin Mingki dari Devil Dao yang menakutkan Dengan kemampuan membekukan seperti itu, bahkan yang mulia Iblis penusuk langit tidak bisa menandinginya Energi semacam ini sepertinya mudah digunakan Namun nyatanya, dibutuhkan bertahun-tahun penanaman untuk membuat Ki Sejati seseorang mengalami perubahan kualitatif dan menjadi kekuatan magis Asap serigalan raka darah, Yin Mingki, sembilan yang Ki Sejati, dan kekuatan dunia semuanya sama Gas beracun berwarna darah dari yang mulia Iblis penusuk langit juga dibudidayakan Kebanyakan goblin besar secara langsung memuntahkan Ki atau racun iblis, tetapi yang mulia Iblis penusuk langit menggabungkan racun iblis dengan Ki Sejati miliknya Setelah kebuntuan, yang mulia Iblis penusuk langit menggunakan klonnya untuk membingungkan Su Fang Namun, dia tidak menyangka Su Fang akan mengetahuinya Yin Mingki berubah menjadi es, sehingga menyulitkan yang mulia Iblis penusuk langit untuk mendekat Kemudian, yang mulia Iblis penusuk langit menggabungkan Ki Iblis dalam jumlah besar dengan cakar hantu dewa Artefak Dao yang aneh ini memancarkan api harta karun Dharma yang menakjubkan Pedang hantu dewa Yang mulia Iblis penusuk langit menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengaktifkan cakar hantu dewa Kekuatan ilahi dan Ki Sejatinya yang menakjubkan menyatu dengan senjata ilahi yang begitu kuat Meskipun takut dengan asap serigalan raka darah dan Yin Mingki Awalnya direncanakan untuk secara langsung menghancurkan kedua kekuatan tersebut dengan kekuatannya Sendi-sendi di tubuhnya berderak dan cakar hantu dewa terulur Sepuluh kekuatan destruktif mencapai puncak kekuatan ilahi Kekuatan magis apapun akan hancur di bawah kekuatan murni Sepuluh cakar tajam dengan demoniki yang menakjubkan mencakar ruang di mana asap serigalan raka darah dan Yin Mingki berada Meninggalkan sepuluh sidik jari pada kedua kekuatan tersebut Begitu retakan muncul, kekuatan lubang hitam dengan gila-gilaan menyerap asap serigalan raka darah dan Yin Mingki Ini adalah kondisi terkuat dari yang mulia Iblis penusuk langit Su Fang tidak hanya mundur, tetapi dia juga melihat pemandangan di mana bahkan kekuatan magis yang paling kuat pun akan hancur di bawah kekuatan absolut Yang mulia Iblis penusuk langit benar-benar terlalu kuat Dengan kekuatan seperti itu, ia menghancurkan asap serigalan raka darah dan Yin Mingki Jika itu adalah tetua langit dan bumi, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan magis lain untuk menahan kedua kekuatan tersebut Inilah yang dilakukan oleh para kultifator manusia Namun, metode ras Iblis sesederhana itu Dengan bakat fisik dan harta Dharma mereka, mereka dapat menghadapi kekuatan magis manusia yang kuat Tentu saja, hanya saja tingkat kultifasi Su Fang terlalu rendah Jika dia memiliki tingkat kultifasi tertentu dari alam transformasi Yu, Yin Mingki dan asap serigalan raka darah miliknya tidak akan menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh yang mulia Iblis penusuk langit Jika itu masalahnya, aku tidak ingin melukaimu Aku ingin menghabiskan ki Iblisku perlahan-lahan dan kemudian menekanmu Aku hanya bisa menghadapimu seperti bagaimana aku menghadapi Raja Angin Ungu Saat ini, Su Fang merasa yang mulia Iblis penusuk langit sangat kuat Untungnya, dia memiliki keunggulan kekuatan magis Dan dia masih punya banyak trik yang belum dia gunakan Dia diam-diam memperhatikan semua perubahan di sekitarnya Goblin besar sedang bertarung Jika dia bisa menekan yang mulia Iblis penusuk langit lebih awal, itu pasti akan mengurangi korban di pihaknya Dia juga akan mampu menekan semua Big Goblin secepat mungkin Penggabungan Klon Wuji Pertama, dia mengeluarkan lebih banyak asap serigalan raka darah Pada saat ini, dia mengaktifkan klon Limitless dan menambahkan banyak kekuatan ke dalamnya Mengubahnya menjadi klon yang dibentuk oleh asap serigalan raka darah Lusinan klon segera mengepung yang mulia monster penusuk langit dengan bantuan asap serigalan raka darah Ketika yang mulia monster penusuk langit menyerbu Dia juga mengaktifkan kekuatan dunia untuk mengendalikan ruang besar ini Tanpa diduga, yang mulia Iblis penusuk langit terkejut Ini adalah penggabungan Klon Doichi Wuji Aku membunuh para ahli Doichi dan mengambil teknik mereka, penggabungan Klon Janji Kata Leng Xiao Dia mengaktifkan semua penggabungan Klon Janji dan melepaskan asap serigalan raka darah Seketika, mereka menerkam ke arah yang mulia Iblis penusuk langit Yang mulia Iblis penusuk langit jelas memahami penggabungan Klon Janji dengan sangat baik Saat itu, saya menangkap beberapa ahli Doichi dan memaksa mereka untuk memberitahu saya teknik Janji Dao Saya tidak menyangka Anda akan mengembangkan penggabungan Klon Janji ke tingkat setinggi itu Anda bahkan dapat menggunakannya sendiri Tapi ini tidak cukup Menembus Saat Iblis besar mengaktifkan cakar hantu dewa untuk menangkap Klon Wuji yang mendekat Dia menghancurkan setiap Klon yang disentuhnya Su Fang tiba-tiba menjentikkan jarinya Di bawah perlindungan kekuatan dunia dan penggabungan Klon Janji Sementara perhatian yang mulia Iblis penusuk langit terfokus pada penanganan penggabungan Klon Janji Seberkas cahaya yang terdistorsi tiba-tiba keluar dari penggabungan Klon Janji dan menyerang Klon Janji Unggung yang mulia Iblis Cii Sinar cahaya ini sangat tajam Ia pertama kali menembus armor perak di punggung yang mulia Iblis penusuk langit Kemudian, ketika yang mulia Iblis penusuk langit tampak gelisah, benda itu menembus dadanya Itu adalah harta karun Dharma pembunuhan tertinggi, pedang siang berbintang Lebih banyak lagi penggabungan Klon Wuji dan aura Neterward yang bekerja sama Pada saat ini, mereka mengikuti penggabungan Klon Janji dan menyerang yang mulia Iblis penusuk langit Tidak peduli betapa kuatnya Big Goblin yang tiada taranya Jika harta Dharma yang telah mencapai puncak dunia kecil menembus tubuhnya Ia akan langsung menghancurkan semua yang ada di tubuhnya Kamu Su Fang tiba-tiba menggunakan kekuatan dunia untuk meningkatkan kecepatannya hingga lebih cepat daripada teleportasi Ledakan Aura Iblis yang mulia Iblis penusuk langit meledak Tubuhnya mulai berubah Bentuk manusianya menghilang, memperlihatkan bulu hitam sepanjang satu kaki Lambat laun, wujud aslinya terungkap Dia adalah monyet roh lengan ilahi Kamu ingin bertarung dengan tubuh Iblismu Dia tidak akan memberinya kesempatan Tiba-tiba, kekuatan ilahi artefak dao tertinggi berubah menjadi sebuah pintu dan turun dari langit Sebelum yang mulia Iblis penusuk langit benar-benar berubah menjadi wujud aslinya Pintu cahaya dan kekuatan artefak dao mendarat di atasnya Bang, bang, bang Diselubungi oleh kekuatan ilahi di pintu, yang mulia Iblis penusuk langit mengabaikan pedang siang berbintang dan tidak memaksakan harta dharma ini Dia baru saja menggunakan aura Iblisnya untuk menyerang kekuatan ilahi artefak dao Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia mengguncang artefak dao? Tentu saja tidak, apalagi saat dia terluka parah Sufang berteriak, terimalah nasibmu Tidak, mata merah darah yang mulia Iblis penusuk langit dan tubuh Iblisnya dipenuhi dengan api yang menyala-nyala Dia ingin melawan Namun, aura Sufang menyedot yang mulia Iblis penusuk langit ke dalam pintu artefak dao Untungnya, saya dapat menggunakan kekuatan penuh saya untuk menekan yang mulia Iblis penusuk langit dengan keunggulan saya Bersama dengan pagoda enam jalan Suanhuang, pedang siang berbintang, dan gambar ilahi jadeanulus Saya dapat menekan yang mulia Iblis penusuk langit Pada saat ini, pintu artefak dao menghilang dari telapak tangan Sufang Pedang siang berbintang kembali ke tangan Sufang Dia berbalik dan melepaskan segel disintegrasi Iblis surgawi Suara guntur menggelegar, semua goblin besar, dengarkan Rajamu, yang mulia Iblis penusuk langit, dan wuling goblin telah ditindas Jika kalian masih melawan, kalian akan mati Suara itu datang pada saat yang tepat Raja Iblis Brute Force memimpin Big Goblin dan bertarung melawan ribuan Big Goblin Namun, ketika Big Goblin mendengar bahwa wuling goblin dan yang mulia Iblis penusuk langit telah ditindas Mereka tidak berani melawan Raja Iblis berkepala sembilan berubah menjadi wujud aslinya Di sisi lain, dia menggunakan sembilan kepalanya untuk mengeluarkan gas beracun untuk mengendalikan sembilan Big Goblin Di sekelilingnya, ada lebih dari seratus Big Goblin yang terluka parah dan tertahan Su Zhen Hua dan Li Hao Ji juga menekan banyak Big Goblin di dua arah lainnya Sementara Su Fang menekan dua Raja Goblin besar dan mengintimidasi semua Goblin besar, semua orang melepaskan lebih banyak kekuatan dan memaksa para Goblin besar untuk menyerah melawan Su Fang mengaktifkan kecepatan teleportasinya Dengan kilatan petir, bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk Pintu artefak Dao muncul di atas Big Goblin dan menyedot sejumlah besar Big Goblin ke dalam artefak Dao Beberapa Goblin besar yang lebih kuat ingin melarikan diri, tetapi mereka dikepung oleh Raja Iblis berkepala sembilan dan yang lainnya Lebih dari sepuluh ribu Big Goblin telah ditindas Setengah hari kemudian, reruntuhan menjadi tenang Su Fang, Su Zhen Hua, Li Hao Ji, Raja Iblis berkepala sembilan, Raja Iblis Brute Force, dan para Goblin besar lainnya muncul di sekitar penyu yang tak mati Daerah lain semuanya ditindas Banyak Big Goblin yang melarikan diri, dan mereka terlalu malas untuk mengejar mereka Su Fang telah menekan lebih dari sepuluh ribu Goblin besar, dan masih banyak Goblin besar yang terluka parah di bawah penyu kematian Mereka hanya menunggu untuk ditangkap 744 Saat para ahli bersiap, Su Fang menggunakan kekuatan artefak Dao miliknya untuk menyelimuti kura-kura abadi Dia pertama kali menyedot kura-kura abadi ke dalam artefak Dao, memperlihatkan tanah yang telah hancur menjadi reruntuhan Ada Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa bergerak, begitu juga dengan mayat Su Fang segera menggunakan artefak Dao miliknya untuk menyedot Big Goblin yang terluka parah Beberapa dari mereka tidak terluka parah, tetapi mereka tidak berani melawan dan ditekan Setelah menyerap semuanya, Su Fang mulai mengatur mayat Big Goblin Ada lebih dari 3.000 mayat Big Goblin Dia melepaskan persepsi kesempurnaannya yang hebat dan menyimpan mayat iblis pohon, iblis bumi, dan iblis alam Mayat-mayat lainnya diberikan kepada Big Goblin yang terluka untuk diserap dan dimakan Setelah satu putaran penjarahan, selain Raja Iblis Brute Force dan Raja Iblis Berkepala Sembilan Goblin besar lainnya tersedot ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang Mereka bertiga dengan cepat sampai di tepi benua Gua Iblis Setelah memasang penghalang, Su Fang mengeluarkan pil esensi darah abadi dan energi buah abadi Dan memberikannya kepada Su Zen Hua, Li Hao Ji, Raja Iblis Berkepala Sembilan, dan Raja Iblis Brute Force Semua orang duduk bersila di titik berbeda di penghalang dan pulih Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran ini, mereka semua telah menggunakan banyak truki dan memerlukan waktu untuk pulih Su Fang juga menelan setetes darah abadi dan menggunakan tubuhnya untuk bergabung dengan beberapa buah abadi Beri aku lebih banyak mayat Big Goblin Setelah beberapa saat, Kura-Kura kematian dengan malas mengirimkan pesan Su Fang telah memberinya lebih dari 100 mayat goblin besar untuk diolah Ia harus bisa menikmatinya untuk sementara waktu Su Fang bertanya dengan prihatin, Kura-Kura abadi, bagaimana kondisi tubuhmu? Setelah pembaptisan terakhir dan melahap buah abadi serta energi abadi, tubuhku jauh lebih fleksibel dari sebelumnya Namun, masih terlalu sulit untuk mengendalikan tubuh sebesar itu Kura-Kura abadi menjawab dan tetap berada di ruang artefak Dao, berbaring di sana tanpa bergerak Su Fang berada di tengah-tengah energi yang menderu-deru Kemudian, dia melepaskan yang naschen sol dan memasuki ruang Dao Begitu dia melangkah keluar angkasa, Su Fang melihat Big Goblin yang terluka parah dan tak terhitung jumlahnya dalam keadaan panik Ketika Big Goblin melihat Su Fang, mereka terkejut Namun, Su Fang segera membuang beberapa pil afrodisiak Setelah Big Goblin menelan pil tersebut, mereka dikejutkan oleh kekuatan mengejutkan dari pil tersebut dan mulai pulih dengan sendirinya Su Fang membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan dua segel harta karun Dao muncul di depannya Di sebelah kiri ada lusinan batu darah hitam, yang sebenarnya adalah Wuling Goblin Di sebelah kanan secara alami adalah Yang Mulia Iblis Surgawi Dia dalam kondisi terluka parah dan tidak bisa bergerak Ketika dia melihat Su Fang, dia mungkin ingin segera menggunakan jurus membunuh Namun, dia terjebak di dunia harta karun Dao dan hanya bisa dibelenggu Wuling Goblin, Empyrean Demon Soverein, kamu sudah jatuh ke tanganku Aku tidak akan membunuhmu Sebaliknya, aku akan memberimu sejumlah besar sumber daya untuk membantumu pulih Sekarang ruang item Dao sudah kembali seperti semula Kebebasan, kita akan membicarakannya lagi Namun, aku masih harus mengikatmu Dalam sekejap, aura Tuan Su Fang dilepaskan Itu memenuhi seluruh formasi abadi tempat Big Goblin berada Su Fang menggunakan harta Dao, lempeng darah iblis sejati Dan sembilan yang teruki untuk membentuk jejak belenggu dan mengirimkannya ke tubuh Big Goblin Terlepas dari apakah Big Goblin mau atau tidak Mereka hanya bisa menyaksikan kekuatan belenggu-membelenggu roh primordial mereka di dalam tubuh mereka Mulai sekarang, kapanpun Su Fang ingin membunuh mereka Dia akan mengaktifkan jejaknya dan melepaskan kekuatan ilahi pembunuh Yang langsung membunuh roh primordial Goblin besar Su Fang menenangkan diri dan memandang Wuling Goblin Gabungkan dengan tubuh fisikmu Jika kamu benar-benar ingin mati Anda bisa mengatakannya di depan saya Anda adalah Big Goblin tipe bumi Dan saya juga memiliki kemampuan tipe bumi Saya tidak sabar menunggu Anda mati dan kemudian melahap esensi tipe bumi Anda Dengan jentikan jarinya Formasi abadi yang membelenggu Wuling Goblin menghilang Wuling Goblin hancur berkeping-keping batu darah Kepalanya dipenuhi amarah Tapi dia benar-benar tidak peduli dengan nyawanya Di dunia ini Tidak ada seorang pun yang tidak peduli dengan kehidupannya Kecuali anak-anak kecil yang bodoh Atau mereka yang terpaksa berada dalam situasi putus asa Namun Wuling Goblin belum dewasa Dan Su Fang tidak benar-benar ingin membunuhnya Mengapa ia tidak peduli dengan kehidupannya sendiri Wuling Goblin mendengus dan mengaktifkan demonikinya Melepaskan nalurinya Batu darah mulai bergetar dan kemudian melonjak menuju kepalanya Dari segi tubuh fisik Wuling Goblin lebih kuat dari Tong Tian Demon Lord Namun Dari segi kekuatan keseluruhan Tong Tian Demon Lord lebih kuat Selain Raja Iblis berkepala sembilan Dengan tiga Goblin besar yang tak tertandingi ini Aku memiliki enam ahli seperti tetua langit dan bumi di tanganku Ada lebih dari sepuluh ribu Goblin besar yang ditindas di sini Selain lima ribu Goblin besar dari sebelumnya Ada lebih dari dua puluh ribu komandan kecil Aku membuat pilihan yang tepat dengan datang ke dunia melodi abadi kali ini Meski jumlah Goblin besar kurang dari seratus ribu Ada lebih dari dua puluh ribu komandan kecil Ada juga kura-kura abadi Iblis raksasa yang menentang surga Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan sihir itu Dengan kultifasiku di bencana tingkat ke sembilan Aku tidak dapat menahan kekuatan lebih dari dua puluh ribu komandan kecil Belum lagi bencana tingkat ke sembilan Bahkan seorang kultifator alam transformasi bulu akan kesulitan mendukung semua bencana besar Kekuatan sihir Goblin Tubuh fisikku tidak cukup Melihat Wuling Goblin secara sukarela menyatu dengan tubuh iblisnya Hati Su Fang menjadi tenang Dia melihat harapan Harapan untuk bertarung dengan ahli manapun Belum lagi alam transformasi bulu Bahkan sekarang Dia bisa bertarung dengan ahli manapun selain Realm Lord Dia memiliki kekuatan dan potensi yang tak ada habisnya Dengan kekuatan sihir lebih dari dua puluh ribu komandan kecil yang menopang tubuh fisiknya Kekuatan macam apa itu Di masa lalu Dengan lebih dari sembilan ratus komandan kecil mendukungnya Kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya Sekarang jumlahnya dua puluh kali lebih banyak Konsep macam apa itu Yang mulia iblis penusuk langit Su Fang memandang Big Goblin yang lain Jangan tidak yakin Mungkin Doi Chi tidak bisa melakukan apapun padamu Tapi bukan berarti orang lain tidak bisa Jika aku benar-benar ingin membunuhmu Mengapa aku harus bertarung Bersamamu lagi dan lagi Pedang cahaya bintangku membunuh tanpa meninggalkan jejak Jika aku benar-benar ingin membunuhmu Aku bisa menggunakan pedang cahaya bintang untuk memenggal kepalamu dalam beberapa gerakan Aku mengatakan ini bukan untuk mengabaikanmu Tapi untuk memberitahumu bahwa kamu bukan musuhku Meskipun aku musuhmu Aku disini hanya untuk menekanmu Di masa depan Ikuti aku dan kuasai dunia Lagipula Aku sudah menjadi penguasa alam di dunia kecil Saat ini aku sedang mengumpulkan kekuatan dan memperkuat fondasiku Kamu tidak akan rugi jika mengikutiku Kamu adalah raja yang tiada tarannya Di masa depan Saat aku membuka dunia kecil Kamu akan tetap menjadi raja Kamu bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang imortal Pulihkan dengan Wuling Goblin Saya percaya bahwa dengan sumber daya anda sendiri dan kekuatan abadi saya Anda akan pulih dengan cepat Saya akan mengatakan satu hal lagi Ada pepatah di dunia ini Mereka yang mengikuti saya makmur Mereka yang menentang saya binasa Jika ada yang berani tidak menaatiku Aku tidak akan memberi mereka kesempatan kedua Begitu saja, Su Fang dengan dingin menatap ke arah monster yang mulia penusuk langit Lalu menghilang dari ruang artefak Dao Monster yang mulia penusuk langit dan Wuling Goblin saling memandang Tiba-tiba, mereka menjadi seperti acar terong Mereka dikelilingi oleh ruang artefak Dao Bahkan jika mereka adalah goblin besar Bagaimana mereka bisa menghancurkan artefak Dao Kesadarannya kembali Tidak apa-apa kali ini Aku hanya menggunakan sedikit ki sejati Aku baru saja menerobos ke bencana lapisan ke sembilan Sekarang, aku perlu meningkatkan kekuatanku Setelah pulih, aku akan kembali ke dunia dewa purba dan menetap Dunia kaisar manusia Kalau begitu, aku akan bergabung dengan dunia kaisar manusia Aku tidak bisa diancam oleh kekaisaran senyuan Dia terus berkultivasi Setahun kemudian, energi sejatinya dipulihkan Dan basis budidayanya kembali ke transendensi kesengsaraan tingkat ke sembilan Dia mengeluarkan mayat Big Goblin Itu adalah setan pohon Sebagian jenazah pohon iblis berbentuk tubuh manusia Sedangkan sebagian lagi berupa pohon dengan akar yang saling berjalin Pohon iblis sudah mati Tetapi mutiara roh di tubuhnya masih ada Terlebih lagi, esensi kayu di tubuhnya diserap oleh lengan kiri kayu penjinak naga Itu adalah energi kehidupan yang diserap oleh kayu penjinak naga Saya tidak menyangka akan bertemu dengan eksistensi seperti Wuling Goblin Para ahli yang dibawanya sebagian besar adalah monster alami Ada banyak mayat, cukup untuk saya budidayakan Perlahan-lahan, dia melambaikan tangan kirinya Kekuatan kayu penjinak naga hampir terintegrasi sempurna dengan lengan kirinya Kelima jarinya meraih lima cabang Dan banyak akar tumbuh seperti pohon roh labu surgawi Kemudian, lima cabang melilit mayat pohon iblis Sejumlah besar akar menembus permukaan mayat dan mengebor ke dalamnya Akarnya mulai menjadi jernih Warna ini adalah energi kehidupan dan yauki Selangkah demi selangkah, itu meluas ke lengan kiri suang Segera, kekuatan dari pohon iblis mulai mengalir ke lengan kirinya Tiba-tiba, lengan kirinya mengeluarkan energi kehidupan hijau yang mengejutkan Energi ini kemudian menyapu seluruh tubuhnya Bahkan benang darah teratai hitam di tubuhnya dengan ceroboh menyerap energi kehidupan ini Tubuh sejati teratai hitam tampak seperti tubuh yang terdiri dari daging dan darah Namun nyatanya, ia dibangun di atas harta karun atribut kayu, teratai hitam Oleh karena itu, tubuh sejati teratai hitam juga merupakan jenis atribut kayu Rasanya enak, saya telah menyerap banyak esensi pohon roh labu surgawi Saya tidak menyangka bahwa sebagian besar transformasi lengan kiri saya Seperti akar pohon roh labu surgawi Iblis pohon ini tidak bisa dibandingkan dengan pohon roh labu surgawi Sudah lebih dari seratus tahun sejak pohon roh labu surgawi menghancurkan pangeran sue Menurut kemampuan pangeran sue, dengan bantuan labu daois yang misterius Dia mungkin mulai menyerap pohon roh labu surgawi di alam labu surgawi lagi Tidak, pohon roh labu surgawi adalah milikku Itu bukan taois heiyun atau pangeran sue Saat ini, kekuatan atribut kayu di tubuhku telah mengambil proporsi yang sangat tinggi Tapi ini masih jauh dari cukup Pohon roh labu surgawi, aku masih harus melakukannya menemukan cara untuk menjemputmu Selama proses fusi, Su Fang melihat perubahan mengejutkan pada tubuhnya Setelah sekitar satu tahun, dia menyerap setan pohon ke dalam mayat kering Secara keseluruhan, dia tampak seperti pohon besar yang sudah lama mati Setan pohon telah berkultivasi selama bertahun-tahun Sayangnya, kekuatan hidupnya pada akhirnya menjadi Su Fang Dia mengeluarkan mayat pohon iblis kedua dan terus menyerapnya Kecepatan penyerapannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya Karena kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya Hal ini berulang selama sekitar sepuluh tahun Setelah menyerap mayat pohon iblis ketiga, Su Fang benar-benar memancarkan aura kesengsaraan Dia akan mengalami kesengsaraan besar Su Fang meninggalkan sebuah kalimat dan pergi ke hutan besar lainnya Setelah beberapa pengaturan, kesengsaraan surgawi telah berkumpul Su Fang mulai melayang ke langit, melawan kesengsaraan surgawi pertama dengan formasi Nak, sepuluh kesengsaraan-kesengsaraanmu sangat kuat, haha Kura-kura abadi berjongkok di satu sisi dan tidak sabar untuk menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi Lebih baik jika itu adalah api surgawi petir bumi Api bumi petir surgawi adalah kesengsaraan surgawi yang hanya dihadapi oleh para penggarap alam transformasi bulu Saya tidak berani secara sembarangan menarik kesengsaraan besar seperti itu Dia tidak bisa mengikuti pikiran kura-kura kematian Ketika kesengsaraan surgawi pertama turun, Su Fang menggunakan tangan besarnya untuk mengambil sebagian dari kesengsaraan surgawi dan melemparkannya ke mulut kura-kura abadi Itu benar-benar monster yang menentang surga, menelan kesengsaraan surgawi dalam satu tegukan Su Fang juga dengan paksa menghancurkan kesengsaraan surgawi yang pertama Kesengsaraan surgawi berikutnya, meskipun kekuatan kesengsaraan surgawi secara keseluruhan meningkat saat dia terus menghilangkan kesengsaraan surgawi Tidak terlalu sulit untuk diatasi oleh orang seperti dia Ketika sampai pada kesengsaraan surgawi terakhir, kesengsaraan ke-10, petir surgawi api duniawi menempati setengah dari seluruh kesengsaraan surgawi Itu terlalu menakutkan Karena kura-kura abadi membutuhkan kesengsaraan surgawi semacam ini, Su Fang melucuti sepertiga dari api surgawi petir bumi dan melemparkannya ke kura-kura abadi Saat dia melepaskannya, sejumlah besar pusaran api muncul di sekitar kesengsaraan ke-10 Pusaran api ini menyatu dengan kesengsaraan ke-10, ingin membunuh Su Fang sepenuhnya Kesengsaraan surgawi setinggi itu masih berada di sekitar alam transformasi bulu ke-5 Tapi Su Fang adalah kesengsaraan ke-9 Dengan menggunakan cetakan cakar, dia menghancurkan kesengsaraan surgawi yang turun di udara Su Fang menghadapinya dengan hati-hati, lalu memandang kura-kura abadi di kejauhan Kura-kura abadi telah menelan banyak api surgawi petir bumi kali ini Seluruh tubuhnya juga diselimuti cahaya kesengsaraan, seolah ingin membalikkan cangkang kura-kuranya Dia awalnya mengira kura-kura abadi akan kesakitan, tapi lelaki tua ini sepertinya menikmatinya 745 Semua bencana lenyap, meninggalkan ki-spiritual cahaya suci yang jatuh dari langit Kura-kura abadi berada di bawah cahaya spiritual dan dibersihkan olehnya bersama Su Fang Haha, ini luar biasa Petir surgawi dan api duniawi adalah makanan lesatku Saat kau mencapai alam kenaikan, aku akan membutuhkan petir surgawi yang lebih kuat lagi untuk membersihkan sum-sumku Su Fang tidak punya pilihan lain Untungnya, Li Hao Ji menemukan beberapa metode kultivasi Meskipun mereka tidak sepenuhnya cocok untuk kura-kura kematian, mereka dikombinasikan dengan gambar ilahi Jade Anulus Kura-kura abadi bisa berkultivasi, dan efeknya setidaknya seribu kali lebih baik daripada efeknya sendiri Setelah menghabiskan sejumlah besar sumber daya, ia mencapai keadaan normal kesengsaraan tingkat 10 dalam waktu sekitar 2 tahun Dia menempatkan mayat Big Goblin tipe bumi ke dalam inti asal emasnya untuk disempurnakan Kemudian, dia menyerap kura-kura abadi ke dalam ruang artefak Dao dan kembali ke formasi Setelah beristirahat selama setengah tahun, 3 orang dan 2 iblis meninggalkan dunia Melodi Abadi yang jauh Mereka datang ke sungai Star dan menggunakan teleportasi untuk meninggalkan dunia Melodi Abadi Mereka melewati dunia Tianfang dan dunia Debus Spiritual Setelah hampir 5 tahun, mereka akhirnya melewati dunia Primordial Abadi Tidak lama kemudian, mereka melewati dunia Dewa Primordial dan akhirnya tiba di Dastarfield Pada saat yang sama, sejumlah besar keinginan datang dari kedalaman bintang Tentu saja, itu adalah Li Zheqing dan Raja Bulu Hijau Dia telah pergi selama lebih dari 20 tahun Banyak pasukan kekaisaran senyuan telah memasuki Dastarfield dan bahkan mendirikan markas Namun, mereka masih belum menemukan lokasi dunia manusia kaisar Tidak ada yang terjadi di dunia manusia kaisar sejak dia pergi Semua orang sedang berkultivasi, banyak Big Goblin dan para ahli sedang menjalani kesengsaraan mereka Su Fang sangat ingin mengetahui situasi dunia kaisar manusia saat ini Dia terbang ke Dastarfield bersama beberapa ahli Seperti yang dikatakan Raja Bulu Hijau dan Li Zheqing, ada sekitar 300 ribu tentara Mereka telah menyiapkan formasi pada meteorit di kedalaman Dastarfield Ratusan ribu tentara telah mendirikan ratusan pangkalan yang tersebar di Dastarfield Puluhan ribu tentara sedang mencari dunia manusia kaisar Dan ada juga puluhan ribu murid Doichi yang membantu kekaisaran Senyuan Su Zen Hua mengaktifkan artefak daunnya dan mengendalikan sekelompok nebula untuk menyembunyikannya saat mereka perlahan melayang di atas sungai Bintang Debu Su Fang bertanya, Su Zen Hua, berapa banyak pasukan yang dimiliki kekaisaran Senyuan? Satu juta tentara yang kuat Su Zen berkata dengan jujur, ini adalah pasukan yang dikendalikan langsung oleh keluarga kerajaan kekaisaran Senyuan Di dunia kecil, berapa banyak pembudidaya yang dapat digunakan oleh kekaisaran Senyuan? Saat ini, hanya ada beberapa ratus ribu tentara Jika kekaisaran Senyuan muncul di dunia manusia berdaulat, mereka pasti akan mengirimkan lebih banyak ahli Bagaimanapun juga, guru, Anda membunuh pangeran ketiga dan tetua kiri dan kanan, terutama pangeran ketiga Pangeran ketiga dipersiapkan oleh kekaisaran Senyuan sebagai penguasa dunia Jika aku membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya Tuan, pangeran ketiga tidak hanya diasu dengan baik oleh kekaisaran Senyuan Tetapi dia juga diam-diam dilindungi oleh dewa terbang dari kekaisaran Senyuan di dunia besar Sekarang dia telah dibunuh oleh guru, kekaisaran Senyuan tidak akan membiarkan kamu pergi, apapun yang terjadi Begitukah? Itu sedikit ancaman Mendengar ini, dia terkejut Membunuh pangeran ketiga tidaklah mudah, tapi itu terlalu memuaskan Itu sangat membantu budidaya Su Fang Namun karakter seperti itu telah mati di tangannya Akankah kekaisaran Senyuan melepaskannya begitu saja? Mereka secara bertahap meninggalkan Senyuan Para ahli kekaisaran tiba di belakang Das Starfield, lalu terbang keluar dari Sungai Bintang dan memasuki wilayah Nebula Sekelompok ahli segera terbang Mereka adalah Green Feather King, Li Zheqing, Zhu Huang, Nine Segment Earth Dragon, dan beberapa ahli lainnya Setelah tidak bertemu selama beberapa dekade, semua orang sangat bersemangat Setelah kembali ke dunia kedaulatan manusia, kemampuan Su Fang untuk merasakan seluruh dunia kedaulatan manusia diperkuat Karena dia telah menembus bencana tingkat ke-10, kekuatannya meningkat Secara alami, dia telah bergabung dengan dunia manusia yang berdaulat Hal pertama yang dilakukan Su Fang setelah kembali adalah tidak mengumpulkan semua orang dan mengadakan pertemuan Sebaliknya, dia bergabung dengan Green Feather King, Li Zheqing, Su Zhen Hua, dan yang lainnya untuk memperkuat penghalang dunia kedaulatan manusia Saat itu, ketika dia tidak sekuat sekarang, dia telah menciptakan penghalang dunia dengan tergesa-gesa Sekarang kekuatan semua orang telah meningkat dan mereka berada dalam kondisi yang baik, sekarang saatnya untuk memperkuat penghalang dunia manusia yang berdaulat Setelah lima tahun, penghalang terakhir menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya Meski tidak bisa dibandingkan dengan dunia kecil lainnya, ia tetap bisa melindungi energi dunia dan tidak tertelan oleh tekanan sungai bintang Kemudian, dia pergi ke kedalaman dunia manusia yang berdaulat Dia terus membentuk formasi besar di gua tempat dia bergabung, menampilkan kekuatan elemen tanah Beberapa ahli bergabung dengan Su Fang sebagai pusatnya Rilem Lord dunia sangat berbeda Su Fang menyerap kekuatan semua orang, mendorong kekuatan dunia manusia yang berdaulat Melihat tanah dalam jarak 100 mil menyatu, keinginannya meledak Pegunungan bergerak begitu saja, membentuk tembok kota di sekelilingnya Dalam setengah hari, sebuah kota sempurna muncul di tanah terpencil di dunia manusia yang berdaulat Merasakan seluruh dunia, setelah puluhan tahun berada di bawah perlindungan penghalang dunia, beberapa tanaman tumbuh di reruntuhan Tampaknya butuh waktu bertahun-tahun lagi bagi Dao Surgawi untuk tumbuh menjadi dunia hijau subur Sesampainya di pusat kota, dia melepaskan lebih dari 20 ribu komandan kecil Kemudian, dia mengumpulkan para ahli lainnya dan Big Goblin Pertama, Penatua Agung Honglian, Penatua Agung Changhao, Penatua Agung Heizun, dan para ahli lainnya muncul Di tengah alun-alun, sebuah istana emas terletak Para ahli mengikuti Su Fang ke depan dan duduk Li Zhe Ching memandangi ahli yang tak terhitung jumlahnya dan memperkenalkan, tidak satu pun dari 20 ribu budak yang tersisa Beberapa dari mereka belum memulihkan kekuatan mereka Ditambah lagi, ada sungai bintang debu di depan kita Orang-orang ini akan tinggal di sini selama ini Saat ini, puluhan ribu ahli kekaisaran senyuan lainnya telah sepenuhnya menyerah Perhatian Su Fang bukan pada ahlinya, tapi pada orang-orang di sekitarnya Dia terkejut dengan aura Li Zhe Ching saat ini Kekuatan senior telah meningkat pesat Beberapa waktu lalu, aku melewati dua kesengsaraan surgawi tahap bencana Setelah terbelenggu selama bertahun-tahun, aku akhirnya mencapai tiga kesengsaraan surgawi tahap bencana Li Zhe Ching menghela nafas dan melihat para ahli di sekitarnya Selama periode ini, terobosan tetua Heizun sangat mengejutkan Setelah menjadi iblis sejati tertinggi, dia beralih dari satu kesengsaraan surgawi tahap bencana ke dua kesengsaraan surgawi tahap bencana Sekarang, dia telah mencapai tiga kesengsaraan surgawi tahap bencana Dia segera melihat ke arah penatua Heizun Memang benar demikian Tubuh tetua agung Heizun ditutupi dengan pola iblis, dan aura iblis membara di matanya Ketika dia melihat Sufang menatapnya, tetua agung Heizun segera membungkuh sebagai balasannya Tetua agung dari sekte dewa tertinggi ini awalnya adalah ahli kesengsaraan surgawi tahap bencana Namun, setelah terjebak selama bertahun-tahun, dia memperoleh kekuatan yang paling cocok untuknya dan menjadi iblis sejati Dengan sumber daya Sufangda, bagaimana mungkin dia tidak meningkatkan kekuatannya dengan cepat Yang lain juga telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan Tetua agung Honglian beralih dari satu kesengsaraan surgawi tahap bencana ke dua kesengsaraan surgawi tahap bencana Penatua Qingtong, Penatua Zhang Feng, Penatua Chang Hao, Jin Changkong, Penatua Juedao, dan Xuan Zhennun semuanya beralih dari tahap transformasi bulu ke tahap surgawi terbang, dan memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi tahap bencana Qin Yuanhou telah menembus dua kesengsaraan surgawi tahap bencana, dan Raja Suci Guangzhou juga telah mencapai puncak satu kesengsaraan surgawi tahap bencana Segera, dia akan menerobos dua kesengsaraan surgawi tahap bencana Selain para ahli tersebut, ada juga beberapa ahli terkemuka di antara para ahli lainnya Mereka mencapai puncak tahap transformasi bulu, atau mereka beralih dari tahap transformasi bulu ke tahap kesengsaraan surgawi Kekuatan Zhu Huang dan sembilan bagian naga bumi meningkat lebih dari dua kali lipat, dan kekuatan tempur mereka diperkirakan telah mencapai dua kesengsaraan surgawi tahap bencana Jika mereka menggunakan artefak dao mereka, mereka pasti bisa menghadapi ahli tak tertandingi yang telah mencapai tiga kesengsaraan surgawi tahap bencana Saat ini, orang-orang terkuat di sekitar Su Fang adalah Raja Bulu Hijau, Li Zhe Qing, dan Tetua Agung Hei Zun, yang semuanya telah mencapai tiga kesengsaraan surgawi tahap bencana Adapun para ahli yang belum mencapai tiga kesengsaraan surgawi tahap bencana, ada beberapa di antaranya Misalnya Raja Iblis Berkepala Sembilan, Wuling Goblin, Zhu Huang, Naga Bumi Sembilan Bagian, dan Su Zhenhua Sekarang, puluhan ribu ahli berkumpul bersama Big Goblin Su Fang membagikan banyak artefak sihir kelas kerajaan berkualitas tinggi, dan sebagian besar ditukar dengan artefak sihir baru Setelah berkumpul beberapa saat, Big Goblin dan para ahli di bawah berpencar Su Fang memimpin puluhan orang kaola utama Semua orang berkumpul, tetapi Raja Iblis Brute Force, Raja Iblis Berkepala Sembilan, dan Wuling Goblin, tiga ahli baru, masih belum terbiasa Su Fang, Li Zhe Qing, dan Raja Bulu Hijau sedang berbicara Senior, aku hampir kehabisan pil afrodisiak Aku harus segera mengembangkan ahli alkimia dan memulai alkimia di dunia kaisar manusia Semakin banyak pil afrodisiak yang kita miliki, semakin baik pula dunia kaisar manusia dalam menangani segala macam masalah Masalah di masa depan Li Zhe Qing dengan sungguh-sungguh berkata, baiklah, saya akan mengaturnya Pertama, saya akan mengirimkan perintah kepada semua orang untuk menyerahkan kuali pil dan bendaroh mereka yang dapat digunakan untuk alkimia Saat ini, Anda tidak punya banyak kuali pil, dan saya khawatir Anda juga tidak memiliki banyak bendaroh Untuk mendirikan fondasi kerajaan, Anda memerlukan sumber daya dalam jumlah yang luar biasa Saya telah mengumpulkan beberapa kuali pil baru-baru ini, tetapi saya masih kekurangan banyak Dengan begitu banyak orang yang mampu, pasti ada beberapa penggarap alkimia juga Saya harus merepotkan Anda, Senior Su Fang mengeluarkan suan guang Ada selusin kuali pil di dalamnya, semuanya telah dikumpulkan selama 100 tahun terakhir Hanya ada sedikit kuali pil, dan sebagian besar merupakan artefak sihir ofensif dan defensif Green Feather King lalu bertanya, Nak, apa rencanamu selanjutnya? Kekaisaran senyuan dengan panik mencari dunia kaisar manusia Dengan adanya nebula yang bersembunyi, akan sulit bagi mereka untuk menemukannya Saat ini, rencanaku adalah untuk lebih berintegrasi dengan dunia kaisar manusia Lalu aku akan pergi ke dunia kabut roh dan dunia surga Zuo Saya akan pergi ke benua subur Saya rasa tidak ada lagi energi yang di sana, dan saya tidak akan dapat memurnikan lebih banyak pil penguat yang Menghadapi kekhawatiran Green Feather King, Su Fang merenung sejenak sebelum berkata Jika saya pergi ke dunia surga Zuo, saya akan menyempurnakan pohon roh labu surgawi dan mencoba menerobos ke alam transformasi sayap Setelah saya menghancurkannya aku akan kembali ke dunia kaisar manusia dan berintegrasi lebih jauh dengan dunia kaisar manusia Lalu aku akan merencanakan apakah akan berurusan dengan dunia Dewa Purba atau dunia surga Zuo terlebih dahulu Aku akan mengambil alih beberapa dunia kecil, khususnya dunia Dewa Purba Di satu sisi, kita akan memperkuat fondasi dunia manusia kaisar Di sisi lain, ada baiknya untuk meningkatkan kekuatan kita Semua ini untuk melindungi dan berintegrasi dengan dunia manusia kaisar Memang benar, kita harus menyingkirkannya Dari kekaisaran Senyuan Kalau tidak, dengan kekuatan kita, jika kekaisaran Senyuan datang mencari kita Kita tidak akan bisa bertahan lama jika mereka mengirim lebih banyak pasukan Pemimpin sekte sepertinya telah mendengar bahwa akan ada dewa yang turun dari dunia Doichi Jika berita ini benar, maka kamu tidak punya banyak waktu lagi Kamu harus menerobos ke alam transformasi sayap sesegera mungkin Alam bencana lapis ke-10 saja tidak cukup Bahkan alam transformasi sayap lapisan pertama saja tidak cukup Anda harus mencapai alam transformasi sayap lapisan tinggi Dengan budidaya dan kemampuan Anda ini, Anda pasti bisa meraihnya kekaisaran Senyuan Sekarang semua ahli berkumpul di sini, di permukaan Orang merasa bahwa Su Fang memiliki fondasi yang kuat dan kekuatan yang kuat Namun, di hadapan kekaisaran Senyuan, mereka masih lemah Mereka hanya memiliki tingkat ancaman tertentu Tetapi mereka tidak dapat mengancam kekaisaran Senyuan sama sekali Sebaliknya, kekaisaran Senyuan bisa mengancam dunia kaisar manusia setiap saat Raja Bulu Hijau diam-diam merasa bersyukur karena Su Fang sudah menjadi tokoh besar yang mengawasi suatu wilayah Dia mengendalikan masa kini dan masa depan Cepat atau lambat, dia akan menjadi penguasa dunia tertinggi Raja Bulu Hijau menepuk bahu Su Fang, aku yakin saat ini kita hanyalah sungai kecil, bukan lautan luas Namun, dengan usaha kita, pada akhirnya kita akan menjadi lautan luas yang penuh dengan kehidupan Sepertinya aku harus berintegrasi dengan dunia manusia kaisar secepatnya Aku akan segera bergegas ke dunia Zhuotian dan dunia Lingmeng untuk meningkatkan kekuatanku Aku berencana untuk memindahkan pohon roh labu surgawi ke dunia kaisar manusia sebagai sumber kehidupan dan sumber dunia Setelah berkumpul, semua orang bubar, Su Fang pun segera memasuki inti bumi 746 Jauh di dalam inti bumi, di asal muasal dunia Su Fang duduk bersila dan mengaktifkan warisan penguasa manusia Segera, asal-usul inti bumi tersebar di seluruh dunia manusia berdaulat, melepaskan aura asal-usul yang mengejutkan Melihat seluruh dunia kedaulatan manusia dari inti bumi, bagian dalamnya berbentuk dunia asal yang mendidih, dan Su Fang berada di pusat semua energi Su Fang menghilangkan banyak sari darah dari tubuhnya Tetesan sari darah menetes ke batu vitalitas asal, sari asal, dan segala jenis benda spiritual di ruang energi Dikatakan bahwa tubuh yang maha kuasa bisa berubah menjadi dunia Meskipun itu hanya legenda, ketika manusia menjadi realm lord dan bergabung dengan sebuah planet, mereka menggunakan darah mereka sendiri untuk secara bertahap bergabung dengan materi dunia Selama waktu ini, Su Fang juga dengan ganasnya melahap buah-buahan abadi, esensi darah abadi, dan mayat goblin besar Namun, karena dia harus bergabung dengan dunia manusia berdaulat, peningkatan kekuatannya tidak mengejutkan Sebagian besar peningkatan kekuatan digunakan untuk bergabung dengan dunia manusia yang berdaulat Untungnya, penggabungan langkah demi langkah memperdalam persepsi dan kendalinya terhadap dunia manusia yang berdaulat Hampir 10 tahun telah berlalu Tidak, kecepatan penggabungan ini masih terlalu lambat Daripada begini, lebih baik berkultivasi ke alam kenaikan dan bergabung dengan dunia manusia berdaulat dengan kekuatan terkuat di masa depan Semakin lemah kekuatanku, semakin lambat kecepatan penggabungannya, yang mana adalah pemborosan energi Ketika kultivasi saya mencapai puncak, kecepatan penggabungan akan 10.000 kali lebih cepat Su Fang dengan tegas membuka matanya, berhenti berkultivasi, dan segera meninggalkan ruang inti bumi Setelah hampir 10 tahun berkultivasi, kekuatannya tidak bertambah banyak Meskipun ada keuntungan dari penggabungan dengan dunia manusia berdaulat, jika ini terus berlanjut, tidak akan ada banyak perubahan bahkan setelah seribu tahun Sesampainya di kota, Su Fang bertemu dengan Li Zheqing Mereka sampai pada penghalang, di dalamnya ada istana yang dibangun oleh Li Zheqing Ribuan pembudidaya, terutama di alam bencana, sedang bersiap untuk memurnikan pil Ada lebih dari seribu kuali alkimia, semuanya bermutu tinggi Hanya sedikit dari mereka yang berperingkat raja Beberapa dari ribuan petani sudah mulai mencoba memurnikan pil Kebanyakan dari mereka sedang berlatih Mungkin perlu 10 tahun lagi sebelum mereka dapat mulai memurnikan pil dalam jumlah besar Setelah keluar, dia segera mengumpulkan semua komandan junior Lebih dari 20.000 komandan junior terbang, dan Su Fang menyerap mereka ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang Zuhuang, sembilan naga, Raja Iblis berkepala sembilan, Raja Iblis kasar, Wuling Goblin, dan Raja Iblis menusuk langit juga datang ke pagoda dan mulai berkultivasi Segera setelah 20.000 lebih komandan junior kembali ke pagoda 6 Jalan Suanhuang, aura Su Fang mengalami perubahan besar Itu terlalu kuat, tapi Su Fang dengan cepat beradaptasi dan menekannya di dalam tubuhnya Su Fang selalu menghormati kedua ahli ini Aku masih harus berhati-hati terhadap anak bintang 7 Makhluk abadi terlalu kuat, meski aku kuat, aku masih terlalu lemah Ada beberapa kemampuan yang tidak bisa aku gunakan secara maksimal Aku harus melakukannya menyusahkan kedua senior di dunia kaisar manusia Jangan khawatir Jika ada pergerakan apapun di kekaisaran senyuan, Raja ini akan menjadi orang pertama yang memberi tahumu Jika sesuatu yang besar terjadi, kami akan memikirkan cara untuk memindahkan dunia Renhuang ke galaksi yang lebih rumit Mengapa kamu tidak membawa lebih banyak ahli? Saya hanya membawa penggarap agung USN Biarkan mereka tinggal di sini Lebih baik saya bertindak sendiri Junior akan pergi Setelah Su Fang memberi hormat, itu berubah menjadi seberkas cahaya Cahaya bintang menghilang Li Zhe Ching terkejut Peng King, menurutmu seberapa kuat bocah ini saat dia kembali lagi? Menurutku, begitu dia mencapai alam transformasi bulu, dia akan menjadi orang yang sama sekali berbeda Semakin saya tidak bisa melihat melalui bocah ini, semakin saya tidak bisa melihat melalui dia Untungnya, dia adalah seorang kultifator alam kesempurnaan agung Dan dia tidak memiliki inti emas untuk menjadi seorang kultifator alam void dust Dengan semua ini jika dijumlahkan, tidak ada yang bisa memprediksi masa depannya Mari kita tunggu dan lihat Kita juga harus berurusan dengan kekaisaran Shenyuan Kedua ahli itu berbalik dan kembali ke kota Segera, Raja Suci Guangzhou dan Qin Yuanhou membawa beberapa ahli ke dunia kaisar manusia Mereka menggunakan susunan penginderaan yang ditinggalkan oleh Su Fang untuk merasakan pergerakan seluruh dunia kecil Dunia kecil melayang di galaksi yang luas Segala jenis materi galaksi akan mengamuk dengan kekuatan galaksi dari waktu ke waktu Sehingga mustahil makhluk hidup dapat bertahan hidup di langit berbintang Beberapa tanda bintang pesawat ulang alik yang dibentuk oleh pintu pesawat ulang alik tertinggal di galaksi Ada juga beberapa kapal angkasa yang dengan hati-hati menghindari berbagai kekuatan galaksi, terutama badai galaksi Mereka juga takut tersesat di nebula Setelah lebih dari 100 tahun, aku, Su Fang, kembali Sesosok sedang berteleportasi di galaksi, terus-menerus mengendarai cahaya bintang yang dingin dan mendekati alam lingmeng Alam hutan Su Fang melihat ke satu sisi galaksi dan melihat dunia kecil yang familiar Anak bintang tujuh ada di sana, begitu pula sekte pedang teratai hijau Jika memungkinkan, saya ingin mendapatkan dunia kecil ini juga Melihat alam lingmeng, dia merindukan ayah dan anggota klannya Dia mengaktifkan jimat rune, dan setengah hari kemudian, dia tiba di pinggiran alam lingmeng Ketika dia pertama kali tiba, dengan kemampuan penginderaannya saat ini Dia menemukan banyak ahli dengan aura asal tersebar di seluruh penghalang dunia Tidak lama kemudian, Yu Yingying terbang keluar dari penghalang di bawah pengawalan beberapa ahli Ketika dia melihat Su Fang, dia penuh kebencian dan memarahinya tanpa menahan diri Apakah kamu kembali sekarang hanya untuk melihat lelucon atau menonton pertunjukan? Su Fang kaget Setelah beberapa saat, dia bertanya, apa yang terjadi, nona muda Saya tidak tahu apa-apa, saya baru saja kembali dari galaksi yang jauh Kamu benar-benar tidak peduli Yu Yingying masih sangat marah Tahukah kamu bahwa anak bintang tujuh, makhluk abadi yang kamu sakiti beberapa dekade yang lalu Datang ke alam lingmengku lagi Su Fang sangat marah Jadi sesuatu benar-benar terjadi Pantas saja banyak ahli yang menyembunyikan anak bintang tujuh di kedalaman penghalang Orang ini benar-benar menghantui Apakah menurutmu makhluk abadi seperti dia akan membiarkanmu pergi tanpa bayaran? Alis Yu Yingying terasa dingin Saya pikir dia tidak akan menimbulkan masalah Tetapi ketika Anda melarikan diri dari gerbang Sianza untuk kedua kalinya Sudah ada arus bawah di galaksi ini Mungkin Anda tidak tahu Tetapi berita bahwa Anda keluar dari gerbang Sianza hidup-hidup Dengan cepat menyebar dari alam Zotian kelebih dari selusin dunia kecil di dekatnya Dan bahkan kekuatan yang lebih jauh Banyak kekuatan ingin menangkap Anda dan mendapatkan gerbang Sianza melalui Anda Anak bintang tujuh datang membuat masalah di alam Lingmeng untuk menangkapku Mendengar ini, Su Fang tidak terkejut Meskipun Tuan Heiyun akan menyegel seluruh pulau ekstrateritorial Masih ada orang yang melarikan diri Terutama ketika mereka bergabung untuk mendobrak penghalang dan bertarung dengan Master Heiyun dan para ahli lainnya Para ahli tersebut pasti akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pulau ekstrateritorial Kemudian, semua yang terjadi di gerbang Sianza akan menyebar Semua orang tahu bahwa ada seseorang yang masuk dan keluar gerbang Sianza dua kali Karena gerbang Sianza telah lama menjadi artefak dao yang tiada taraf di galaksi ini Semua orang mengetahuinya dan ingin mendapatkannya Saat itu, hal itu telah menyebabkan badai darah Kebencian Yu Yingying memiliki jejak kebencian tambahan Dia sepertinya sangat membenci Su Fang Anak bintang tujuh secara alami datang untukmu Dia berpikir bahwa tempat terbaik bagimu untuk bersembunyi adalah alam Lingmeng Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menyerahkanmu Atau dia akan menyerang alam Lingmeng saat dia datang lagi Hanya satu anak bintang tujuh Bukankah dia merasakan kekuatan Tuhan ke-6 terakhir kali? Dia seorang abadi Apakah dia benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku Seorang manusia fana Untuk membuatnya membayar harga sebesar itu Su Fang tidak mengerti Tapi dia merasa anak bintang tujuh bukanlah orang yang gegabuh Jika dia tidak percaya diri Mengapa dia bergegas ke alam Lingmeng? Kamu salah Dia tidak sendiri Dia juga membawa sekte pedang terate hijau Atau dia membawa Rilem Lord Wu Tan Rilem Hubungan orang ini dengan Rilem Lord Wu Tan Rilem seperti keluarga He he, kamu benar-benar memikirkan hal ini Rilem Lord Wu Tan Rilem memang ada di sini Tapi kamu tidak memikirkan hal lain Dia mengumpulkan ahli dari alam kecil lainnya Tapi bukan saja dia tidak menjadi abadi Dia bahkan mendirikan faksi di alam bawah Kamu benar Dia memang mendirikan faksi Tapi itu bukan faksi fana Tapi kekuatan abadi Karena kali ini Dia membawa dua makhluk abadi lagi Total tiga makhluk abadi datang ke alam Lingmeng kita secara terbuka Tiga abadi Rahangnya mati rasa karena shock Dan dia tidak bisa menutupnya Dengan gemetar Su Fang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya Bagaimana mungkin ada tiga yang abadi Awalnya Saya tidak berpikir bahwa anak bintang tujuh akan datang dengan begitu agresif Baru setelah kedua makhluk abadi itu muncul barulah saya mengerti Menurut perasaan guru Salah satu dari dua makhluk abadi itu adalah Huang Yuran Seorang ahli dari sekte pedang terate hijau Yang naik puluhan ribu tahun yang lalu Dia pernah menjadi master sekte dari sekte pedang terate hijau Yu Yingying berbicara tanpa lelah sambil menatap Su Fang Yang abadi lainnya adalah yang terkuat Dia bukan dari alam bawah, tapi dari dunia besar Dia yang terkuat dan sepertinya dia baru berusia 15 atau 16 tahun Jangan meremehkan dia karena dia masih muda Tapi dia adalah ahli sejati Pada saat ini, Su Fang akhirnya menyadari mengapa Yu Yingying selalu memperlakukannya sebagai musuh Tiga makhluk abadi, kekuatan macam apa itu? Su Fang dipenuhi penyesalan Huang Yuran abadi, dewa muda, dan anak bintang tujuh Aku salah Aku benar-benar telah mengecewakan alam Lingmeng dan menyebabkan masalah seperti itu Jika mereka bertiga benar-benar menyerang alam Lingmeng, konsekuensinya tidak terbayangkan Tiga makhluk abadi dan penguasa alam hutan mengancam alam Lingmeng saya Mereka mengatakan bahwa jika alam Lingmeng bijaksana dan menyerahkan Anda kepada mereka Mereka tidak akan mempersulit kami Tapi mereka pasti akan pergi di masa depan Saya tidak perlu mengatakan apapun, tetapi Anda harus tahu apa yang akan mereka lakukan Yu Yingying sangat marah Kamu, kamu, setiap kali aku melihatmu, kamu membawakanku masalah yang tak ada habisnya Tidak apa-apa jika itu masalahku sendiri, tapi sekarang ini adalah dunia kecil ini Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama dengan Nona Lagi pula, keluarga ku ada di sini Suara Sufang suram, terlihat ada sebuah batu besar yang menekan jantungnya hingga membuatnya sulit bernapas Kamu pikir hanya itu saja masalah yang kamu alami Yu Yingying dengan dingin menunjuk ke alam Zuotian yang jauh Baru-baru ini, ada beberapa aura abadi yang tersisa di alam Zuotian Seharusnya ada lebih banyak aura abadi yang turun Saya rasa mereka semua datang ke gerbang Siansa Artefak abadi ini telah berada di alam bawah selama lebih dari dua tahun Seratus ribu tahun Berapa banyak makhluk abadi yang akan mengirim artefak Dao ini ke dunia besar setelah naik Ditambah lagi, Anda telah menyebabkan gerbang Siansa Yang telah terbenam di alam bawah selama lebih dari 200 ribu tahun Sekali lagi membangkitkan semangat saraf banyak orang Menyebabkan makhluk abadi ini turun Saya khawatir mulai sekarang Masalah Anda tidak akan pernah berakhir Apakah ada banyak makhluk abadi yang turun ke alam Zuotian? Huh, bagaimana semuanya bisa sampai pada titik ini? Artefak Dao dapat menyebabkan keributan yang begitu besar Saya khawatir bukan hanya beberapa makhluk abadi ini Bagaimanapun, kekuatan budidaya di dunia kecil ini akan mempertahankan kontak dengan makhluk abadi di alam atas Meskipun tidak mudah bagi makhluk abadi untuk turun, melalui beberapa metode atau mengjilat yang abadi di dunia besar, mereka masih bisa turun Selain itu, tuanku mengatakan bahwa artefak Dao yang kuat di dunia besar dapat menyebabkan makhluk abadi saling membunuh Harta sihir yang bagus hanya dapat diperoleh secara kebetulan Sekarang ada yang tak tertandingi artefak Dao di dunia kecil tempat manusia hidup Bukankah makhluk abadi di dunia besar dapat dengan mudah mendapatkannya? Setelah Yu Yingying selesai berbicara, dia menatap Su Fang dari sudut matanya dan melihat bahwa dia telah terdiam Dia menggelengkan kepalanya lagi Kamu sebaiknya tidak datang ke alam kabut roh di masa depan Begitu makhluk abadi itu menemukan jejakmu, aku jamin mereka akan pindah ke alam kabut roh Sedangkan untuk keluargamu, aku akan mengatakan hal yang sama lagi Dengan saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka 747 Mendengar ini dan melihat punggung Yu Yingying, hati Su Fang menghangat Dia mengambil langkah maju dan menghentikan Yu Yingying sambil berpikir Apa? Yu Yingying menatapnya dengan marah Su Fang segera merasakan udara dingin tak berbentuk yang membekukan tubuhnya Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih Tolong jangan khawatir, Nona, saya akan segera membalikkan keadaan Anak bintang tujuh itu keterlaluan Kapanpun, saya akan melakukannya maju dan mundur dengan dunia kabut roh Jangan hanya mengatakannya Saat aku membutuhkanmu, muncullah tepat waktu Ini adalah sumber daya alkimia yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun Saya sangat marah hingga saya hampir melupakan masalah ini Untungnya, Anda kembali tepat waktu Saat ini, persediaan pil penguat yang terbatas Di dunia kabut roh saya, permintaannya hampir sama dengan pil Yuan murni Beberapa waktu yang lalu, sekte Heaven Crossing Anda tidak dapat memurnikan satu pil lagi Yu Yingying menyimpan tas kosong itu Ketika dia hendak pergi lagi, dia dengan sengaja melihat ke arah Su Fang Sebaiknya kamu tidak pergi ke dunia Zuotian Saya mendengar bahwa sudah ada makhluk abadi yang bergerak di dalam Saya rasa dengan gerbang Sianza sebagai pusaran air Itu akan terjadi menyebabkan badai berdarah Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat Yu Yingying menghilang ke dalam penghalang dunia kabut roh Setelah sekian lama, dia berbalik dan terbang menuju dunia Zuotian Di celah dewa, Yuyer berkata Tuan, dia benar Ada begitu banyak makhluk abadi yang turun untuk merebut gerbang Sianza Terlalu berbahaya bagi Anda untuk masuk Jika artefak Dao semacam ini benar-benar memasuki dunia besar dunia Itu akan menarik makhluk abadi untuk turun dan merebutnya Ini sangat umum di dunia besar Dunia Kaisar manusia masih dalam keadaan sunyi Jika kita mengandalkan kekuatan dunia untuk pulih Berapa tahun yang dibutuhkan untuk memulihkannya Jika pohon roh labu surgawi ditanam di kedalaman dunia Bumi akan menjadi subur dan hijau dalam beberapa ratus tahun Jelas sekali, Su Fang telah memutuskan untuk memasuki dunia Zuotian Ada alasan lain Aku harus merebut bagian ketiga dari roh hukum Kiungu dari Seng Changseng Dari Sekte Penyegel Surgawi Dengan kekuatanku saat ini Aku pasti bisa bertarung dengan Master Sekte dari Sekte Penyegel Surgawi Mungkin ada perubahan dalam dunia Zuotian di masa depan Jadi saya harus pergi ke sana Ternyata dia tidak pernah melupakan roh hukum Kiungu Perjalanan ke alam Zuotian ini bukan hanya untuk pohon roh labu surgawi Dalam rencananya, karena tidak mudah untuk datang ke sini Dia harus melakukan semuanya dengan baik Cobalah merasakan aura makhluk abadi dalam kegelapan Meskipun saya tidak bisa melawan mereka secara langsung Saya memiliki kemampuan untuk menghadapinya Dalam sepersekian detik, Su Fang meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim Dan diam-diam bekerja sama dengan Jade Anulus Setelah melewati alam Kabut Roh, zona Beichen, dan Bintang Kilian, mereka segera melihat alam Zuotian yang besar Saat dia secara bertahap mendekati alam Zuotian, dia tiba-tiba menemukan bahwa segel dunia telah mengeras Segelnya disegel dari dalam, dan hanya pintu pesawat ulang-alik yang bisa dibuka untuk masuk dan keluar alam Zuotian Jika seorang kultifator ingin memasuki alam Zuotian, itu tergantung pada seberapa kuat mereka Semua ini membenarkan apa yang dikatakan Yu Yingying Untungnya, Su Fang memiliki sejumlah besar esensi alam Zuotian di tubuhnya Dengan menggunakan wawasan sejati etiril, dia langsung terbang melewati penghalang dan kembali ke alam Zuotian Berada di langit alam Zuotian, rasa keakraban lebih besar daripada alam Renhuang tempat Su Fang bergabung Bagaimanapun, ini adalah tempat dia dibesarkan Sebagai tindakan pencegahan, saya harus mengubah penampilan saya dan menyembunyikan aura saya Saya harus menggunakan monarki untuk memasuki meridian saya Dia tidak tahu berapa banyak orang yang mencarinya saat ini Setelah setengah waktu dupa, Su Fang mengaktifkan teknik pengubahan tulang dan monarki Dengan dukungan dari Raja Ki, aura dan penampilannya benar-benar berbeda Saya tidak tahu bagaimana situasi gerbang Siansa Saya tidak bisa memasukinya lagi hanya karena saya penasaran Saat saya pergi terakhir kali, saya juga menyerah sepenuhnya pada gerbang Siansa Harta ini memiliki miliknya sendiri spiritualitas Karena dia tidak mengenali saya, mengapa saya harus memaksakannya Dia masih terbang menuju alam Labu Surgawi Sedangkan untuk pulau luar, dia juga ingin melihat pemandangan seperti apa itu Su Fang tidak mengaktifkan cincin luar angkasa instan Dia juga tidak mengaktifkan sebagian besar kekuatan alam Zuotian Dia seperti seorang kultifator biasa yang mendekati alam Labu Surgawi Semakin dekat dia ke air, semakin dekat ki spiritual dari pohon roh Labu Surgawi Di bawah kemampuan penginderaan kesempurnaan yang luar biasa Tidak hanya melonjak keluar dari alam Labu Surgawi Tetapi juga samar-samar merembes keluar dari kedalaman langit Pohon roh Labu Surgawi memang menyatu erat dengan alam Zuotian Ketika dia tiba di atas alam Labu Surgawi, Su Fang tidak merasakan aura Pangeran Sui Dengan kemampuan penginderaannya saat ini, dia bisa melihat seluruh benua Berapa banyak kultifator yang ada di sana, di mana mereka bersembunyi Dan ki spiritual khusus apa yang ada di sana Tidak ada yang bisa lepas dari kemampuan penginderaannya Dia mengira Pangeran Sui telah kembali ke sini untuk menyatu dengan pohon roh Labu Surgawi Tetapi dia salah Tidak ada satupun murid dari sekte penyegel Surgawi di sini Ketika dia melintas ke puncak pohon roh Labu Surgawi Dia melihat sejumlah besar reruntuhan yang tertinggal dari pertempuran sebelumnya Ketika dia bertarung dengan Pangeran Sui, Kaisar Agung Biduk, dan Hati Gajah Banyak tempat menjadi reruntuhan karenanya Namun, hal ini tidak mempengaruhi ki spiritual pohon roh Labu Surgawi Auranya masih menyatu erat dengan benua, langit, dan bumi Ketika dia sampai di kedalaman bumi, dia menemukan banyak petani mencari harta karun Target Su Fang adalah kedalaman inti bumi Berdengung Saat dia hendak bergerak, kemampuan penginderaannya dan Yuer bergerak pada saat yang bersamaan Dia berbalik karena terkejut Kekuatan ilahi artefak Dao tiba-tiba membawa ratusan sosok bersamanya Itu sebenarnya adalah teleportasi Dengan kecepatan bola balik, benda itu kebetulan berguling di depannya Siapakah yang berani dengan berani mengendalikan artefak Dao dan membawa begitu banyak ahli ke udara Kecepatan ini telah mencapai batas kecepatan Su Fang Itu datangnya terlalu tiba-tiba Bahkan jika dia mengaktifkan Sun Space sekarang, dia mungkin tidak bisa melarikan diri Terlebih lagi, dia bahkan mungkin ditemukan oleh pihak lain Dalam sekejap mata, tali awan ilusi keluar dari aura artefak Dao ketika terbang di atasnya Dengan dua poni, benda itu melingkari Su Fang dan menariknya ke dalam aura artefak Dao Kultifator lainnya, berperilakulah baik Setelah melewati aura, ada lebih dari 500 orang di depannya Mulai dari alam bencana hingga alam surgawi terbang Masing-masing dari mereka penuh dengan niat membunuh Seorang lelaki tua mengaktifkan ilusori Cloud Trope Setelah meraih Su Fang, dia menunjuk ke kehampaan Tanpa membiarkan Su Fang melawan, dia menyuntikkan gas beracun ke dada Su Fang Dia mencibir sinis, di masa depan, kamu akan melayaniku dan merebut sumber daya di alam Zuotian Saya sebenarnya ditangkap seperti ini Kekuatan tali awan ilusi mengguncang Su Fang hingga dia terduduk di tanah Seluruh tubuhnya mati rasa URD Divine Aperture selalu siap Kekuatan orang tua ini telah mencapai puncak dunia kecil Dia telah melewati dua bencana kiamat dan melangkah ke alam abadi terbang Dia memiliki kekuatan tiga bencana kiamat Dia memang eksistensi seperti penguasa lima racun Saat ini, hanya Raja Peng Senior yang bisa menangani ahli seperti itu Su Fang duduk dengan jujur Dia diam-diam melihat sekeliling dan melihat banyak ahli di sekitarnya tercengang Dia memperkirakan beberapa dari ratusan ahli ditekan secara paksa Setelah terbang beberapa saat, kekuatan ilahi artefak Dao tiba-tiba terpisah Orang tua itu mengendalikan auranya dan membawa lebih dari 200 orang ke langit di atas jurang Di depan mereka adalah harta spiritual alami yang terkenal dari alam Zuotian, pohon roh labu surgawi Mungkinkah ahli ini juga ada di sini untuk merebut pohon roh labu surgawi Di antara kerumunan itu ada Su Fang, seorang penggarap bencana Dia tidak menarik perhatian, tapi matanya paling terang Dia sepertinya mengerti tujuan lelaki tua itu datang ke sini Dia melihat ke langit lagi Kekuatan ilahi artefak Dao yang mengendalikan auranya telah hilang Apa yang terjadi? Aura artefak Dao menghilang Baru saja, aku sepertinya merasakan aura yang sangat menakutkan dari roh abadi yang hampa Yuer berkata, saya pikir orang yang mengaktifkan kekuatan ilahi artefak Dao bukanlah orang tua ini Tetapi kekuatan makhluk abadi Namun, makhluk abadi itu sepertinya tidak ada di sini Orang tua ini menggunakan kekuatan abadi Dan menunjukkan kecepatan yang tak tertandingi Tuan, haruskah kita melarikan diri dulu? Tidak, saya ingin melihat apakah lelaki tua ini ada di sini untuk pohon roh labu surgawi Bagaimanapun, saya juga di sini untuk mendapatkan harta spiritual Harta semacam ini tidak bisa jatuh ke tangan orang luar Jika orang tua ini benar-benar ingin merebut pohon roh labu surgawi Maka penjaga pohon roh ini juga akan keluar Guru, pohon roh labu surgawi belum disita selama bertahun-tahun Saya pikir memang ada penjaganya Dalam kegelapan siapa yang akan keluar di tengah jalan ketika seorang ahli ingin merebut pohon roh Semakin banyak alasan untuk tinggal dan melihat-lihat Jika memang ada masalah, orang tua lah yang akan menanganinya Aku hanya akan menjadi anak kecil untuk saat ini Su Fang tertawa dengan jijik Dia ingin mengetahui dari mana kekuatan ini berasal terlebih dahulu Lalu melihat apa tujuan orang tua itu Semua orang menunggu sebentar Orang tua itu mungkin merasakan sesuatu Sekitar dua jam kemudian Lelaki tua itu membawa lebih dari 200 ahli Dan mendekati inti pohon roh labu surgawi Saya perlu memanfaatkan waktu ini Untuk mengendalikan racun yang disuntikkan orang tua itu ke tubuh saya Su Fang diam-diam telah mengaktifkan kekuatan yin dan yang miliknya Ia pun mengeluarkan tiga cacinggu untuk menyerap kekuatan racun di tubuhnya Sebenarnya, dia memiliki metode yang lebih cepat Yaitu membiarkan Blood Ghost True Demon mengambil tindakan Namun, auranya terlalu jahat Dia tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mengendalikan racunnya terlebih dahulu Segera Orang tua itu menggunakan kemampuan ilahi yang hebat Dan memerintahkan 200 orang untuk membentuk segel bersamanya Tiba-tiba, dengan dukungan kekuatan dunia Zhuotian Rilem Kecepatan semua orang meningkat Mereka juga memasuki lapisan batuan dan segera tiba di inti bumi Bergerak di sepanjang pohon roh labu surgawi Pada saat ini, Sufang juga telah mengendalikan racun itu dan menyegelnya di dadanya Saat dia melepaskan akal sehatnya, dia terkejut Mereka sampai di inti pohon dan melambat Sufang merasa bahwa ini seharusnya menjadi asal mula sebenarnya dari pohon roh labu surgawi Semua orang menghela nafas Pohon roh labu surgawi di depan mereka hampir tembus cahaya dan berkilau Energi kehidupannya terlihat jelas Metode orang tua itu terlalu kuat Di masa lalu, begitu banyak orang tidak dapat menemukan tempat ini Saya datang kali ini untuk menemukan asal mula sebenarnya dari pohon roh labu surgawi Saya tidak menyangka bahwa orang tua itu akan menghemat waktu saya Dia diam-diam tersenyum bangga, tetap diam seperti boneka Semua orang mengikuti lelaki tua itu ke tengah pohon Akar pohon roh labu surgawi berdiameter beberapa kilometer Di tengahnya, urat roh batu purba dari alam Zhuotian muncul di depan semua orang Orang tua itu tertawa, jadi benar, itu benar Tidak ada seorang pun di belakangnya yang mengerti Sufang menggunakan kemampuannya yang sempurna dan tiba-tiba melihat menembus lapisan cahaya roh Di tengah urat roh batu purba, sebenarnya ada akar pohon yang tak terhitung jumlahnya melilitnya Selain itu, mereka telah bergabung dengan urat roh batu purba Tidak hanya itu, ada juga lapisan segel yang menyegel akar pohon dan urat roh batu purba Seolah-olah mereka membeku di dalam inti bumi Segel itu bisa mengendalikan pohon roh labu surgawi dan pembuluh darah roh batu purba Hanya seorang rilem lord yang bisa melakukan itu Aura segel itu sangat kuno Seharusnya setua kura-kura abadi Sufang tiba-tiba mengerti di dalam hatinya dan tertawa Jadi pohon roh labu surgawi ini tidak tumbuh secara alami di alam Zhuotian ini Tetapi ditanam di sini oleh seorang ahli tertentu dari alam Zhuotian Bertahun-tahun kemudian, ia tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi pohon dan menyatu dengan asal-usul alam Zhuotian Tunggu di sini, jangan bersuara, kalau tidak, penguasa akan memenggal kepalamu Pada saat ini, lebih dari 20 sosok terbang menuju lelaki tua itu Salah satu ahli di belakang berteriak dengan dingin ke arah kerumunan sebelum terbang menuju lelaki tua itu Sufang tenang, saya rasa lelaki tua itu kemungkinan besar ada di sini untuk pohon roh labu surgawi Bagus sekali, saya bisa menggunakan kemampuan saya yang sempurna untuk mendengar tujuannya di sini Dia dan para ahli di sekitarnya menarik kembali aura mereka, tidak ada yang berani bersuara Adapun Sufang, dia tampaknya menunggu dengan patuh Tetapi dia telah menggunakan kemampuannya yang sempurna dan mengikuti ahli terakhir untuk mendekati lelaki tua itu yang dikelilingi oleh lebih dari 20 ahli 748 Sufang mampu sepenuhnya memahami basis kultivasi dan kekuatan lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik di bawah persepsi kesempurnaan agung Semuanya memiliki kekuatan dua dewa kenaikan alam bencana Hanya sedikit dari mereka yang memiliki kekuatan satu kalamiti rilem ascension immortals Bersama dengan lelaki tua itu, kekuatan gabungan dari 20 lebih ahli ini benar-benar menakjubkan Semuanya adalah barang antik kuno dari faksi besar Orang tua itu memimpin semua orang di sepanjang pohon roh labu surgawi dan segel vena roh batu sumber asal Mereka berputar-putar beberapa kali dan memeriksa setiap sudut dengan cermat Setelah beberapa saat, semua orang tiba di segel vena roh sumber asal dan melayang di tengah-tengah akar roh yang tak terhitung jumlahnya Mereka memberi hormat kepada orang tua itu, Elder Go Suara lelaki tua itu sangat mengesankan, ini adalah salah satu benda roh paling terkenal di domain Zuotian, pohon roh labu surgawi Seorang ahli menjawab, dibandingkan dengan benda roh di wilayah surga abadi milikku, benda itu memang setara Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan harta karun domain surga abadi milikku? Segera, pakar lain tidak setuju Begitu saja, para ahli ini berbicara satu demi satu, tetapi Sufang mendengar informasi yang ingin dia ketahui dengan jelas Jadi para ahli ini berasal dari domain surga abadi Sufang secara alami tahu tentang domain surga abadi Jaraknya kira-kira sama dari domain Zuotian dan domain Wutan Itu juga merupakan tanah suci budidaya yang terkenal Saat itu, ketika dia berada di sekte penyegel surgawi Dia mengetahui dari buku sekte tersebut bahwa sekte penyegel surgawi telah mendirikan kamar dagang di domain surga abadi dan memiliki koneksi dengan beberapa vaksi di sana Aku ingat sekarang, di antara banyak vaksi yang mengejarku hingga ke gerbang Siansa, aku menekan lebih dari seratus ahli Mereka adalah ahli dari wilayah surga abadi Saat itu, ada juga ahli dari domain surga abadi yang lolos dari penghalang yang dibuat oleh Yang Mulia Heiyun Saat mereka kembali ke domain surga abadi, mereka menyebarkan berita tentang gerbang Siansa Domain surga abadi mengirimkan ahli untuk membunuh mereka Mungkin ada dewa yang bersembunyi di kegelapan Terutama lelaki tua bermarga Gou itu, dia juga harus memiliki artefak Dao Setelah memahami asal-usul orang-orang ini, dia secara alami memahami tujuan mereka datang ke sini Su Fang mengerutkan kening lagi, orang-orang ini datang ke alam Zuotian untuk secara terbuka merebut sumber daya Alam Zuotian jelas mulai mengalami arus bawah tidak lama setelah saya pergi Mungkin alam Zuotian bahkan lebih rumit dari yang saya bayangkan Pada saat ini, penatua Gou berbicara lagi dengan nada bermartabat Kami datang ke domain labu surgawi kali ini untuk merebut pohon spiritual labu surgawi Saya rasa ada ahli di bawah Rilem Lord yang menjaga pohon spiritual ini Namun, Rilem Lord Zuotian tidak bisa mengurus pohon spiritual labu surgawi sekarang Dia harus menjaga gerbang Sianza dengan sekuat tenaga Oleh karena itu, kita dapat meluangkan waktu untuk mencabut pohon spiritual labu surgawi Dan menggali permata sumber asal terdekat, seperti sebagai batu sumber asal dan esensi sumber asal Kami akan mendengarkan penatua Gou Ketika saatnya tiba, penatua Gou, tolong bimbing kami di depan penguasa alam dan makhluk abadi yang tak tertandingi Para ahli segera menyatakan pendirian mereka, bergegas menuju yang lebih tua seperti sekawanan lebah Saya, Gou Tian Suo, mewakili Rilem Master Rilem Master juga menginginkan pohon roh labu surgawi Dia ingin kita merebut pohon roh labu surgawi sebelum kekuatan lain datang Penatua Gou mengelus jenggotnya Semuanya, buatlah segel tangan bersamaku Mari kita lihat apakah kita bisa membuka segel ini dan memikirkan cara untuk mengambil pohon roh labu surgawi Dengan kekuatan penuh sufangda, tetua itu memimpin para ahli di bawah untuk membentuk vena sumber asal yang sangat besar Mereka mengepung pohon roh labu surgawi Vena sumber asal bergabung dengan vena sumber asal pohon roh labu surgawi Vena sumber asal ini telah berubah menjadi bentuk akar pohon Menambahkan segelnya, itu menyebabkan pohon roh labu surgawi berakar di intinya Tut tut Semua orang mengikuti petunjuk Gou Tian Suo Segel tangan mereka menyatu, membentuk sejumlah besar segel jari yang mencengkram segel kuno itu Segel kuno terus bergetar, menyebabkan intinya bergetar Kekuatan gabungan mereka tidak bisa diremehkan Mereka sebenarnya mampu mematahkan sebagian kekuatan segel itu Namun, dibandingkan dengan keseluruhan segelnya, kerusakan kecil ini bukanlah apa-apa Gou Tian Suo memimpin para ahli dan menggunakan metode kekerasan semacam ini untuk terus menyerang segel tersebut Gelombang kejut dari serangan mereka juga menyerang beberapa spirit roots yang lebih kecil Namun, akar roh yang besar itu sangat kuat, dan masih berakar pada intinya Beberapa hari kemudian, wilayah inti berangsur-rangsur menjadi tenang Gou Tian Suo membawa para ahli ini untuk menghancurkan alam Zuotian Para bandit ini mulai menjarah sumber daya Mereka menghancurkan pohon roh labu surgawi dan inti alam Zuotian Sufang Da, yang diam-diam merasakan hal ini, sangat marah Dia ingin menyerang Gou Tian Suo melanjutkan, kekuatan penguasa dunia sungguh luar biasa Karena sudah terlalu banyak waktu berlalu, pohon roh labu surgawi telah bergabung dengan intinya Jika kita terus seperti ini, mungkin diperlukan beberapa ratus tahun sebelum kita dapat mengumpulkan pohon roh surgawi Pohon roh labu Selama waktu itu, intinya akan runtuh Kita harus memikirkan metode baru Elder Gou, bukankah kamu menyuruh kami untuk bersiap sebelumnya? Kami mengolah dao kayu Kami dapat menggunakan energi kayu dan harta magis kami untuk mengumpulkan pohon roh labu surgawi Dengan begitu banyak dari kita yang bekerja bersama Pertama-tama kita dapat menyerap esensi pohon roh labu surgawi dan menyimpannya dalam harta magis kita Setelah pohon roh labu surgawi layu, kita dapat mencabutnya hingga ke akar-akarnya dan mengambilnya Jika tidak, kita akan terkena dampak dari keruntuhan inti tersebut Kita dapat mencoba Cukup banyak ahli yang memberikan saran kepada Gou Tian Suo Jadi orang-orang ini sudah lama melakukan banyak persiapan Hanya untuk pohon roh labu surgawi, mereka bahkan telah menemukan beberapa ahli yang mengolah dao kayu Tiba-tiba, Su Fang mendengar beberapa orang membicarakan sesuatu, dan matanya bersinar terang Saat ini, beberapa ahli terbang dan membawa mereka ke kedalaman Semua orang mengikuti para ahli untuk menyegel vena roh batu yuan Gou Tian Suo mengirimkan satu set segel tangan untuk membentuk formasi Lima ahli datang ke tengah dan melayang di bawah akar pohon roh labu surgawi Setelah membentuk beberapa segel tangan, mereka benar-benar berhasil memutuskan salah satu akar roh yang tebal Kemudian mereka menggunakan truki kayu mereka untuk membentuk saluran yang bergabung dengan akar roh Setelah beberapa saat, lima akar roh lagi tumbuh dari akar roh itu dan melilit mereka berlima Tampaknya kelima ahli itu telah bergabung dengan pohon roh labu surgawi Tanpa menunggu mereka mengaktifkan formasi, kelima ahli mengaktifkan energi kayunya terlebih dahulu Akar roh bergetar dan mengirimkan lima aliran esensi kehidupan yang perlahan memasuki tubuh mereka Setelah menunggu beberapa saat, kecepatannya masih belum bertambah Gou Tian Suo memiliki lebih dari 200 ahli yang mengaktifkan formasi bersama Pada saat ini, kekuatan formasi meningkat secara mengejutkan Saat memasuki tubuh lima ahli, tingkat penyerapannya meningkat puluhan kali lipat Namun meski begitu, dengan seberapa besar pohon roh labu surgawi Mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk menyerap sebagian dari sari pohon tersebut Kemajuannya jelas, tapi Gou Tian Suo sedang terburu-buru Tiba-tiba ia berteriak kepada semua ahli, siapakah di antara kalian yang masih menjadi penggarap kayu Lebih dari 200 ahli gemetar ketakutan Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang bersuara Saat ekspresi Gou Tian Suo berubah dingin, Su Fang keluar Tuan, bawahan ini awalnya adalah seorang kultifator dari dunia Suo Tian Saya telah datang ke dunia roh labu surgawi beberapa kali Jangan buang-buang kata-kata Gou Tian Suo meliriknya dengan pandangan dominan Su Fang gemetar ketakutan Beberapa ratus tahun yang lalu, bawahan ini memperoleh labu roh Serta bunga roh dari pohon roh labu surgawi Setelah saya bergabung dengan bunga roh, saya dapat membentuk koneksi dengan pohon roh labu surgawi Sebagai untuk flaming cloud spirit labu milikku, ia mampu menyerap esensi pohon roh labu surgawi dalam jumlah besar Bawahan ini menawarkan labu roh kepadamu, dan yang terbaik bagimu adalah menyerap esensinya Aku juga bisa menggunakan kemampuan bunga roh untuk membuat pohon roh labu surgawi memadatkan lebih banyak energi Dengan begitu, akan lebih mudah bagi lima ahli untuk mengekstrak esensinya Mendengar ini, ekspresi Gou Tian Suo langsung berubah Menarik, lalu kamu datang ke sini untuk menyerap lebih banyak esensi pohon roh labu surgawi Ya, ya, tidak, tidak Bawahan ini hanya untuk sementara menyerap esensi pohon roh labu surgawi untukmu Tampaknya Su Fang juga adalah pemimpin kelompok orang ini Senyuman Gou Tian Suo menjadi lebih merendahkan, seolah dia baru saja makan madu Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan tak terlihat mengangkat Su Fang ke udara Di bawah kendalinya, dia perlahan melayang Dia tiba-tiba berteriak, jika kamu benar-benar bisa membantuku Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil Aku adalah ahli di bawah master rilem dunia surga abadi Aku adalah ahli tertinggi di dunia surga abadi, dan tidak ada yang bisa kulakukan Tidak melakukannya Ya, ya, Su Fang berulang kali menganggup karena terkejut Suara mendesing Gou Tian Suo menjentikan jarinya, dan Su Fang tiba di depan lima ahli, paling dekat dengan dasar akar roh Tuan, Anda mengambil terlalu banyak risiko Kekuatan Gou Tian Suo itu telah mencapai tiga tahap bencana Sementara Anda paling banyak berada di satu tahap bencana Dengan kendali seperti ini, tidak akan sulit baginya untuk membunuh Anda Dia kuat, dan dia mungkin memiliki benda dao Dia bahkan lebih kuat dari Li Zhe Ching Hanya Raja Peng dan penguasa lima racun yang menjadi lawannya Tapi lalu kenapa? Dalam pikirannya, aku hanyalah seorang lemah di alam bencana Yang bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat ayam Kecerobohan seperti ini adalah kunci untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan Kamu mengerti? Nanti, saat aku mengaktifkan kemampuanku Kamu akan menggabungkan sebagian esensi pohon roh labu surgawi dengan tubuh fisikku Aku harus membagi perhatianku dan memperhatikan segala sesuatu di sekitarku Setelah berkomunikasi dengan Yu R, kekuatan item dao meledak di dalam tubuhnya Sebelum Su Fang menyerang, dia benar-benar mengeluarkan Flame Club Spirit God Tapi sebelum itu, dia mengeluarkan semua harta karun di dalamnya Suara mendesing Dia berinisiatif melemparkannya ke Gou Tiansuo Itu benar-benar labu roh yang legendaris Harta karun seperti itu sebenarnya telah mencapai tingkat raja Ruang di dalamnya juga mengejutkan Pada saat ini, Gou Tiansuo sangat memuji Flame Club Spirit God Adapun Su Fang, dia gelisah Dia khawatir Gou Tiansuo akan mengambil energi yang telah dia gabungkan dengan labu di depan semua orang Itu sama saja dengan melukainya dengan parah Untungnya, Gou Tiansuo tidak melakukan hal seperti itu di depan banyak ahli Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Flame Club Spirit God dan membiarkannya melayang di atas lima ahli Dengan kata lain, di belakang Su Fang, dia mulai bersiap untuk menyerap esensi yang telah diserap Su Fang dari pohon roh labu surgawi Mulai, teriak Gou Tiansuo Di bawah tatapan curiga banyak orang, Su Fang membentuk segel tangan dan melepaskan ki sejati dengan atribut kayu yang sama dengan pohon roh labu surgawi Bunga roh sebenarnya tumbuh dari telapak tangan kirinya Aura bunga roh ini 80% mirip dengan aura pohon roh labu surgawi Ini jelas merupakan bunga roh yang dia peroleh dari pohon roh labu surgawi Setelah bunga roh muncul, yang mengejutkan semua orang adalah sejumlah besar tentakel tumbuh dari bunga tersebut dan menyentuh bagian bawah pohon roh Jadi dia benar-benar seorang kultifator yang memiliki potensi Gou Tiansuo tersenyum dalam, kemungkinan besar, dia tidak mempercayai Su Fang sebelumnya Tapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya Setelah menembus tingkat bencana yang ke-10, kekuatan tubuh fisiku telah banyak berubah Kekuatan atribut kayu ku tetap sama Lengan kiri pohon naga penakluk telah dibaptis oleh kesengsaraan surgawi Lengan ini beberapa kali lebih kuat daripada lengan kayu ku kekuatan atribut Sejumlah besar tentakel tumbuh dan menyentuh bagian bawah pohon roh Kemudian mereka mengebor pohon roh Semua ahli yang hadir berteriak kaget Hal itu terutama terjadi pada lima ahli Masing-masing dari mereka adalah dewa terbang dengan satu atau dua dao surgawi kesengsaraan bencana Namun pada saat ini, mereka menyadari bahwa kekuatan atribut kayu mereka tidak lagi Sebanding dengan seorang penggarap kesengsaraan bencana 749 Sementara perhatian semua orang tertuju pada Su Fang, dia mulai mengedarkan energinya Yang diisi dengan esensi pohon roh labu surgawi Dia segera mengendalikan lengan kirinya untuk menyerap energinya Dengan begitu, semua orang akan berpikir bahwa kemampuan ilahi tipe kayunya berasal dari pohon roh labu surgawi Dan itu tidak ada hubungannya dengan kemampuannya yang lain Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kemampuan tipe kayu Su Fang tidak berasal dari pohon roh labu surgawi Dan itu bukan hanya energi pohon roh labu surgawi Berdesir Tentakel tumbuh dari lengan kiri kayu penjinak naga dan mulai menyerap esensi pohon dari bawah pohon Menyebabkan tentakel bergetar Namun, segera setelah energi pohon roh labu surgawi diserap oleh tentakel Separuhnya dicegat oleh Su Fang Sementara separuh lainnya menembus punggungnya dan masuk ke dalam labu roh awan flaming Lima ahli di bawah ini adalah yang paling terkejut Salah satu dari mereka berteriak kepada Gautian Suo, Penatua Gou Dengan Hao Jie yang aneh ini, kami berlima yakin bahwa kami dapat mengambil pohon roh labu surgawi dalam beberapa dekade Beberapa dekade itu terlalu lama Saya tidak ingin menghancurkan pohon roh labu surgawi Jika kita menebangnya langsung dari bawah, kita bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 10 tahun Tapi aku membutuhkannya agar sempurna Dengan begitu, ketika kita mengambilnya dan memindahkannya ke dalam domain surga abadi Itu akan menyatu dengan inti bumi dalam beberapa tahun Setelah kita menghancurkannya, pohon roh juga akan dihancurkan Satu-satunya yang tersisa adalah menggunakan mayat pohon roh untuk memurnikan harta dharma Pakar tak tertandingi Gautian Suo berkata dengan anggun Kata-katanya seperti dekrit kekaisaran Dia kemudian berteriak Saya akan meminta semua orang mengaktifkan formasi untuk membantu Anda menyerap esensi pohon roh labu surgawi Saya akan memberi Anda 20 tahun untuk menyerap setengah energi pohon roh labu surgawi Kemudian, Anda dapat dengan mudah menarik roh pohon keluar dari tanah Bukankah ini perintah yang mutlak? Dengan lebih dari 200 ahli mengikuti segel tangan Gautian Suo Kekuatan gabungan dari begitu banyak ahli berubah menjadi sebuah formasi Sebagian masuk ke tubuh Sufang, dan separuh lainnya masuk ke tubuh lima ahli Kecepatan lima guru agung menyerap pohon spiritual jelas meningkat, begitu pula Sufang Namun, Sufang diam-diam sangat gembira Yuer melepaskan cahaya dao dari lubang ilahinya, setiap awan mempunyai hikmahnya Para ahli dari wilayah surga abadi ini tampaknya sedang berjuang demi pohon roh labu mistik Namun siapa sangka bahwa guru itu akan menemukan peluang sebesar itu dan memanfaatkannya untuk menyerap kekuatan pohon roh labu mistik Saya juga tidak mengira ini hanya kebetulan Para ahli alam surga abadi membunuh jalan mereka ke alam Suotian tidak hanya untuk merebut gerbang siansa Tetapi juga untuk merebut sumber daya Yuer dan mempercepat penyerapan kekuatan Sufang juga tidak menyangka situasinya akan berubah seperti itu Pada awalnya, dia dikendalikan oleh Goutian Suo, dan dia mengira Goutian Suo hanya memperlakukannya sebagai budak Namun, dia tidak menyangka bahwa Goutian Suo datang untuk pohon roh labu surgawi Selain itu, dia dengan cerdik menggunakan kemampuan elemen kayunya dan secara terbuka melahap kekuatan pohon roh labu surgawi di depan Goutian Suo dan para ahli lainnya Tapi ini baru permulaan, pohon labu mistik sangat besar sehingga tidak dapat dikendalikan dalam beberapa hari Sufang masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyembunyikan sebagian besar esensi pohon roh labu mistik di tubuhnya di depan semua ahli Sufang melepaskan roh kidarma ungu, asal inti emas, dan delapan meridian yang Karena tubuhnya tidak dapat menampung begitu banyak esensi pohon roh labu mistik, dia sebaiknya menariknya ke berbagai ruang luar biasa untuk saat ini Roh awan api Labu itu ada di belakang, dan ia menyerap esensi pohon roh labu mistik dengan lebih terbuka Sufang tidak tahu harus tertawa atau menangis Goutian Suo masih berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan semua ini pada akhirnya Sudah waktunya Guru, Anda memiliki begitu banyak ruang luar biasa di tubuh Anda Selama Anda membuka beberapa saluran dengan hati-hati, Anda dapat menarik esensi pohon roh labu mistik ke dalam ruang ini Sayangnya, Anda tidak dapat menggunakan seluruh energi Anda Kekuatan untuk menyerapnya, atau kecepatannya akan 10 kali lebih cepat Setelah beberapa saat, esensi pohon roh labu mistik telah memenuhi tubuhnya hingga penuh Untungnya, dengan bantuan UR, dia mampu menarik esensi ke dalam ruang yang berbeda Kalau tidak, tubuhnya tidak akan mampu menahan esensi pohon roh labu mistik, dia juga tidak bisa menekan dan menggabungkannya Selanjutnya, aku harus diam-diam mencoba bergabung dengan tubuh asli pohon roh labu mistik Setengah tahun kemudian Su Fang tidak menggunakan ki sejati atau yuan spirit miliknya Dengan banyaknya pakar yang mendukungnya, apa yang perlu ditakutkan? UR sangat khawatir saat mendengar itu Penggabungan dengan tubuh asli berbeda dengan penggabungan dengan energi Penggabungan dengan tubuh asli membutuhkan darah esensi Begitu darah esensi menyentuh pohon roh labu mistik, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Aku tidak bisa mundur sekarang Selain itu, esensi pohon roh labu mistik tidak melawan Mungkin bisa digabungkan dengannya Aku tidak perlu menyerapnya lalu bergabung dengannya Jika guru telah memutuskan, mari kita lakukan He he, tentu saja aku harus melakukannya dengan benar Dengan begitu banyak ahli yang mendukungku dengan formasi Aku tidak perlu membuang energi apapun Mengapa tidak? Terlebih lagi, meskipun pada akhirnya aku gagal dan Goutian Suo mengetahuinya Dengan tiga budidaya kalamiti daunnya, dia mungkin tidak akan bisa membunuhku Selain itu, aku bisa membayarnya lebih banyak Sebagai akibat Darah esensi mengembun di ruang lengan kiri kayu penjinak naga Membentuk gelembung darah kecil yang tak terhitung jumlahnya Gelembung darah berubah menjadi ratusan dan ribuan esensi darah Di bawah kendali Sufang, tetesan air memasuki telapak tangannya dari lengan kiri kayu penjinak naga Dan kemudian memasuki tentakel yang tumbuh Setelah disembunyikan oleh ki roh kayu dari tentakel Esensi darah dengan cepat melewati tentakel dan memasuki pohon roh labu mistik Saat itu, Sufang menahan nafas Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Tapi dia sudah siap agar artefak daunnya melindunginya setiap saat Dia juga diam-diam telah menyiapkan Raja Iblis Berkepala Sembilan Raja Iblis Brute Force, Penguasa Iblis Langit Menusuk, Goblin Wuling, Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Segment, dan Goblin Besar lainnya Jika dia benar-benar dipaksa bertarung dengan Gautian Suo Dia bisa menggunakan kartu asnya untuk bertarung dengan para ahli dari domen surga abadi ini Lagipula, dia tidak pernah berjuang sendirian Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan suci bawaannya Jika dia bisa, kekuatan suci tipe kayu yang terkandung dalam harta sihir bawaannya akan lebih mengejutkan Berdesir Setengah tahun lagi berlalu, tiba-tiba, pohon roh labu mistik di atas mereka sedikit bergetar Kelima ahli tersebut juga merasakan perubahan halus ini dalam jarak yang begitu dekat Mereka masih mengamati dengan tenang Setelah beberapa saat, gerakan itu menjadi semakin nyaring Bahkan Gautian Suo di belakang mereka bisa merasakannya dengan jelas Mata Gautian Suo bersinar seperti kilat Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu kenapa, tapi tampaknya kesadaran labu roh mulai bangkit Atau mungkin kita telah menyentuh segel Rilem Lord, menyebabkan segel dan pohon roh menjadi hidup Saat ini, saya tidak tahu apa yang terjadi Kelima ahli itu memandang Gautian Suo dengan heran Bagaimana mungkin orang-orang ini mengetahui bahwa aku, seorang kultifator alam bencana, secara diam-diam mengendalikan segalanya Pohon roh labu surgawi akhirnya menunjukkan tanda-tanda aktivitas Aku bertanya-tanya, penguasa dunia Zuo Tian yang mana yang menanam pohon roh ini Akhirnya, selubung aslinya akan terungkap Hanya Sufang yang terus menyerap esensi pohon labu mistik seperti biasa Yang terus diserap oleh labu spiritual flaming cloud di belakangnya Dengan darahku dan sejumlah mana, aku bertanya-tanya apakah kesadaran pohon labu mistik akan menolak atau menerimaku Dari situasi saat ini, aku tidak tahu apa hasilnya nanti Dia terus bertingkah seperti anjing yang patuh, mendengarkan perintah Gautian Suo dan menyerap esensi pohon roh labu mistik Waktu terus berlalu Selama proses ini, kekuatan Sufang telah mencapai puncak alam bencana tingkat 10 Karena dia telah menyerap terlalu banyak esensi pohon roh labu mistik Dengan kata lain, dia bisa melampaui kesengsaraan dan melangkah ke alam ascension kapan saja Ini adalah perubahan mengejutkan yang disebabkan oleh penyerapan pohon roh labu mistik Menghitung waktu, 5 tahun telah berlalu Meskipun dia telah banyak berubah, aura pohon roh labu mistik masih kuat dan tak tergoyahkan Namun, secara keseluruhan, spirit ki dari pohon roh labu mistik jelas lebih lemah Jelas, penyerapan bersama semua orang terhadap pohon roh labu mistik mempunyai efek Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan mencapai harapan Gautian Suo dalam 20 tahun Tetapi, getaran pohon roh labu mistik menjadi semakin mengejutkan Kini, suara gemerisik tersebut bahkan bisa mempengaruhi pendengaran para ahli Sufang juga bingung Kemungkinan besar, pohon roh labu mistik benar-benar tidak terbatas Apakah tidak ada keuntungan apapun dari menyerap darahnya? Mendesis Pada saat ini, segel vena roh batu yuan sumber asal yang besar di bawah mulai terbakar dengan sendirinya Baru setelah beberapa saat mereka menyadari adanya gangguan Gautian Suo tiba di atas segel dan melihat Ekspresinya langsung berubah Segelnya telah diaktifkan sepenuhnya Sepertinya pelindung pohon roh labu mistik akan muncul di detik berikutnya Jadi begitu Tidak jauh dari situ, Sufang mendengarkan dengan cermat Pelindung pohon roh labu mistik mungkin adalah salah satu ahli di bawah rilem Lord Suo Tian Bagaimanapun, saya tidak perlu khawatir Bahkan jika pelindung itu benar-benar datang Gautian Suo dan para ahli lainnya akan pergi dan memblokirnya Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya akan mengambil kesempatan ini untuk menyerap lebih banyak esensi Siapa tahu, saya bahkan mungkin bisa menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya untuk menyerap energi pohon itu Ci, ci, ci Tiba-tiba, kekuatan sobek yang dahsyat datang dari sisi lain inti bumi sehingga menyebabkan inti bumi berguncang Seorang ahli telah tiba Semua ahli tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang Ledakan Inti bumi meledak, dan satu demi satu sosok berjubah hitam muncul Ikuti aku Gautian Xiong memimpin lusinan ahli Dan sekitar seratus orang yang tersisa terus mengaktifkan formasi untuk melindungi Sufang dan lima ahli Kamu berani mencuri harta karun alam Zuotian milikku Seorang pria parubaya mengeluarkan suara gemuruh yang mengintimidasi dari sejumlah besar sosok berjubah hitam Sebagian besar ahli ketakutan dengan suara gemuruh ini Ekspresi Sufang berubah, tapi dia berkata dengan ragu, suara itu sangat familiar Menguasai Yuer segera berkata, itu adalah aura hutan gelap Itu penyihir Heiyun Penyihir Heiyun, itu benar-benar dia Kebetulan sekali, penyihir Heiyun ini bertanggung jawab atas kepulauan alam luar Mengapa dia mengganggu dunia roh labu mistik ini Dalam sekejap, mata Sufang menyipit Musuh pasti akan bertemu Orang ini sangat kuat Dia pasti akan bertarung dengan Gou Tian Suo Aku tidak bisa melarikan diri sekarang Bagaimana aku bisa lupa bahwa aku sudah mengubah auraku Di lingkungan khusus ini, penyihir Heiyun tidak bisa, tidak mengenaliku Kenapa aku harus panik? Kalian semut datang ke alam Zuotian dan mencuri hartaku Perhatikan bagaimana aku, penyihir Heiyun, akan memusnahkanmu hari ini Penyihir Heiyun muncul dengan kilatan debu Di sekelilingnya ada lusinan orang berjubah hitam tanpa ekspresi yang telah disegel Itu mungkin boneka, tapi bukan boneka biasa Untuk dibawa ke sini oleh penyihir Heiyun, mereka pasti sangat kuat Wuss! Puluhan boneka berjubah hitam segera keluar Dan di tempat asal penyihir Heiyun, masih ada beberapa sosok yang tersembunyi di inti bumi Pada saat ini, sebelum Sorcerer Heiyun bisa bergerak, sesosok tubuh melewati boneka berjubah hitam itu dan berteleportasi ke depan Sorcerer Heiyun Penyihir Heiyun memeriksa pendatang baru itu Itu adalah Gou Tian Suo, seorang ahli dari alam surga abadi Haha, jadi kamu juga ahli alam asal di bawah penguasa alam? Kalau begitu, kamu dan aku juga sama, penyihir Heiyun Gou Tian Suo memeriksa penyihir Heiyun Para ahli di belakangnya dan boneka berjubah hitam sudah saling bertarung Dia terus mendengus Jika sebelumnya, aku akan sedikit takut padamu Bagaimanapun, ini adalah alam Zuo Tian, bukan alam surga abadi milikku 750 Gou Tian Suo bahkan tidak menatap guru Heiyun Master Heiyun membalas, kau tidak perlu takut padaku Ini bukan wilayah surga abadi Aku akan menahanmu di sini dan membuatmu tidak bisa melarikan diri dari wilayah Zuo Tian selamanya Bunuh-bunuh Di bawah pohon roh Su Fang, yang dengan gila-gilaan menyerap esensi pohon roh labu surgawi Menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya sambil mendengarkan percakapan antara kedua ahli tersebut Dia tidak sabar menunggu mereka berdua saling membunuh Aura Gou Tian Suo dengan cepat meletus Dia benar-benar layak menjadi ahli tiga bencana Kalau begitu mari kita lihat seberapa kuat dirimu di dunia Zuo Tian Haha, pada saat itu, Zuo Tian tidak akan bisa menyelamatkanmu Saat ini, ada beberapa kekuatan yang datang dari segala arah Dan bahkan ada dewa, penguasa dan dewa dunia surga abadiku semuanya ada di sini Mereka sedang memikirkan cara untuk merebut gerbang Sian Sha Tuan Domain Zuo Tian tidak akan bisa menjagamu Terus, apakah kami akan membiarkan Anda datang ke sini tanpa bayaran dan mengambil semuanya Sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati pada akhirnya Anda masih ingin mengambil gerbang Sian Sha? Tuan Hei Yun juga meledakkan auranya Bang Bang Kedua ahli makhluk tertinggi masing-masing menggunakan kecepatan teleportasi mereka untuk menghindari serangan itu dengan paksa Kemudian, sesosok tubuh bertabrakan di kejauhan Kekuatan destruktif menyebabkan inti bumi meledak dan runtuh Area yang luas runtuh, dan puing-puing terkubur, membentuk awan debu Su Fang melihat sekeliling Kedua kekuatan bertempur dengan sengit, dan tempat ini dikendalikan oleh lima ahli Yang menyerap esensi pohon roh labu surgawi Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu Yuer, aku benar-benar datang ke tempat yang tepat kali ini Langit membantuku, dia sangat bersemangat Bahkan Tuan Hei Yun ada di sini Mungkin akan lebih banyak lagi ahli yang datang nanti, dan Tuan masih sangat senang Yuer tidak mengerti Tidak peduli siapa yang datang, mereka harus bertarung dengan ahli seperti Gou Tian Suo dan Master Hei Yun terlebih dahulu Bagaimana perhatian mereka bisa tertuju pada pohon roh labu surgawi? Saya bisa menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menyerap dan menyatu dengan pohon roh labu surgawi Saya juga bisa menggunakan orang-orang di bawah untuk menyatu Ini adalah kesempatan langka, dan saya harus bergegas Kedua ahli itu tidak bisa saling membunuh dengan cepat Setelah mengatakan itu, Su Fang mulai membuat rencana dengan hati-hati Selanjutnya, dia akan menyatu dengan pohon roh labu surgawi Dia bisa merasakan bahwa pohon roh labu surgawi membentang puluhan ribu meter hingga ke kedalaman inti bumi Apalagi akarnya menancap jauh ke dalam inti bumi Jika dia ingin mengambilnya dengan paksa, dia harus menebangnya Setelah merenung dalam waktu lama, Su Fang tersenyum dan menatap ke bawah kelima ahli, serta ahli lainnya di bidang tersebut Di tubuhnya Di dalam harta karun ajaib yang mengikat kehidupan, Pagoda 6 Jalan Suan Huang, lebih dari 20 ribu komandan junior melewati lorong itu dan memasuki ruang tembok Giyok Gambar Ilahi Dia juga memindahkan meridian spiritual esensi jiwa yang dia peroleh dari Istana Gua Langit Lama ke dalam ruang dinding Giyok Gambar Dewa Sosok terakhir juga terbang ke dinding Giyok Gambar Ilahi, Guru Agung Yue Shen Lebih dari 20 ribu komandan kecil, dipimpin oleh beberapa raja iblis besar, sedang menunggu Tuan Yang Mulia Yue Shen juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Fang Dia juga menatap Fenaro esensi jiwa alam Zuo Tian yang melayang di samping Kesadaran Su Fang dan Yue turun bersama-sama, dan kesadaran mereka menutupi seluruh Big Goblin Semuanya, dengarkan Selanjutnya, saya ingin Anda semua menggunakan seluruh kekuatan Anda dan menyempurnakan Fenaro alam Zuo Tian ini dengan artefak Dao Bantu aku menyatu dengan benda spiritual nomor satu di alam Zuo Tian, pohon roh labu surgawi Anda tidak perlu khawatir akan menghabiskan energi Anda, karena akan ada energi dunia dan esensi roh labu roh yang tak ada habisnya untuk Anda serap Tuan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Yang Mulia Yue Shen membungku Kamu bertugas memimpin semua komandan junior untuk mengendalikan segel dan menyatu dengan artefak Dao Sempurnakan fena spiritual esensi jiwa ini dan bantu aku menyatu dengan lebih banyak asal mula alam Zuo Tian Dengan asal mula dunia, aku akan mampu untuk menyatu dengan pohon roh labu surgawi lebih cepat Mulailah Setelah memberi perintah, Su Fang memberikan segel itu kepada masing-masing komandan junior Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Bagian, Yang Mulia Iblis Surgawi, Wuling Goblin, Raja Iblis Berkepala Sembilan, dan Raja Iblis Brute Force mulai memimpin komandan junior untuk mengelilingi vena spiritual esensi jiwa Yang Mulia Yue Shen mulai membimbing kekuatan suci artefak Dao untuk menghidupi dirinya sendiri dan para komandan junior Gabungan energi setiap orang berubah menjadi formasi kuat yang mulai membakar vena spiritual esensi jiwa Itu secara langsung membakar dan memurnikan energi dunia, yang dituangkan ke dalam tubuh Su Fang Energi dunia sungguh nyaman Jika ini terus berlanjut, dengan begitu banyak goblin besar dan artefak Dao, saya akan dapat memperoleh lebih banyak energi dunia dalam waktu singkat Kesadarannya kembali Su Fang perlahan membuka matanya dan melihat ke pohon roh labu surgawi Gou Tian Suo hanya bisa menggunakan ahli untuk mengekstraksi energimu secara paksa, tapi aku, Su Fang, akan menggunakan asal mula dunia serta energimu untuk menyerapmu Saat ini, dia tidak perlu menyerap energi dunia di sekitar inti bumi Tubuhnya juga dengan gila-gilaan menyerap energi dunia Inilah keuntungan memiliki begitu banyak komandan junior Lebih dari 20 ribu komandan junior dan artefak Dao Ini setara dengan kekuatan besar yang keluar untuk mengambil pohon roh labu surgawi Harta karun kehidupan Setelah menunggu beberapa saat, dia mulai mengeluarkan lebih banyak energi Pertama, dia menggunakan lifetraser untuk mendukungnya Kemudian, dia menggunakan esensi pohon roh labu surgawi untuk bersembunyi di sekitarnya, mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan lima ahli menemukannya Dalam situasi ini, kelima ahli seharusnya tidak memperhatikan Su Fang, tetapi para ahli dari alam Zuo Tian Inilah keuntungan yang dimiliki Su Fang Setelah menggunakan lifetraser, Su Fang mendorong energi tipe kayunya hingga batasnya Sebuah tentakel tumbuh dari lengan kirinya dan mengebor ke dalam pohon roh labu surgawi Kemudian, dia membiarkan tentakel itu dengan gila-gilaan mengelupas bagian dalamnya dan menumbuhkan lebih banyak tentakel Ada lebih dari 100 kali lebih banyak tentakel daripada bunga roh di depannya Jika seseorang berada di dalam pohon roh labu surgawi, mereka akan dapat melihat betapa menakjubkannya pohon itu Sebuah tanaman baru mulai tumbuh di dalam pohon roh labu surgawi Rasanya tanaman ini akan menempati tubuh pohon roh labu surgawi Segera, sejumlah besar tentakel membentuk sarang pohon di dalam pohon roh labu surgawi Dan sarang pohon ini mulai menyerap esensi pohon roh labu surgawi dengan gila-gilaan Ini tidak hanya menyerap esensi pohon roh labu surgawi, tetapi juga energi dunia Pohon roh telah menyatu dengan alam Zuotian begitu lama Menyerap esensinya sama dengan menyerap esensi alam Zuotian Dengan sangat cepat, esensi itu mengalir ke lengan kiri Su Fang dan kemudian ke seluruh tubuhnya Selain kekuatan dunia venero esensi jiwa yang telah dia sempurnakan di ruang harta karun dao Esensi alam Zuotian di tubuh Su Fang melonjak seperti gelombang pasang Itu memperkuat tubuh Su Fang dengan kecepatan yang mengerikan Energi dunia alam Zuotian menyebabkan indera Su Fang terus meningkat Semakin banyak energi dunia yang dia miliki, semakin kuat dia di alam Zuotian Pada saat yang sama, dia menggunakan energi dunia untuk menyerap esensi pohon roh labu surgawi Bahkan Su Fang tidak pernah berpikir bahwa akan ada suatu hari ketika dia bisa dengan lancar Menyerap esensi pohon roh labu surgawi, serta energi dunia inti Goutian Suo dan Master Heiyun saat ini berada di kejauhan, bertarung di lubang inti bumi yang tercipta oleh ledakan Tak satupun dari mereka punya waktu untuk peduli dengan tempat ini Saya harus memanfaatkan kesempatan ini Kekuatan dan kemampuannya telah mencapai puncaknya Kecepatan dia menyerap esensi pohon roh labu surgawi seperti banjir Terlebih lagi, dia tidak hanya menyerapnya Dia juga memadukan dan menyempurnakan esensi pohon roh labu surgawi pada saat yang bersamaan Ini berarti bahwa setiap kali dia menyerap esensi pohon roh labu surgawi Dia dapat menyatu dengannya pada saat yang sama untuk meningkatkan kemampuan tipe kayunya Dia juga bisa menggunakan peningkatan kemampuan tipe kayu untuk menyerap esensi pohon roh labu surgawi Ini telah membentuk siklus yang memungkinkan dia untuk menyatu dengan pohon roh labu surgawi Dengan kecepatan yang tidak terbayangkan Saya bisa menjalani kesengsaraan saya sekarang Sayangnya, tidak ada peluang Jika saya bisa keluar dan menjalani kesengsaraan saya sekarang Saya akan mampu menyerapnya lebih cepat lagi Tanpa diduga, beberapa tahun telah berlalu begitu cepat Basis budidaya Su Fang telah mencapai puncak alam bencana tingkat 10 Sayangnya, dia tidak bisa menjalani kesengsaraannya di sini Penyihir Heiyun dan Goutian Suo masih bertarung Dan mereka secara bertahap meninggalkan inti bumi dan muncul ke permukaan Setiap kali mereka bertarung, Su Fang dapat merasakan bahwa inti bumi, dan bahkan alam labu surgawi, bergetar Ada banyak aura familiar yang mendekat Tiba-tiba, Su Fang mengira dia bisa dengan lancar mendapatkan pohon roh labu surgawi seperti ini Bagaimanapun, Goutian Suo dan Goutian Suo telah meninggalkan intinya Namun, dia tidak berharap lebih banyak ahli akan mendekat Saat dia menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya, akan lebih baik jika dia tidak melihatnya Dua dari ahli tersebut termasuk di antara lima orang yang menyegel pulau alam luar Selain mereka berdua, ada lebih dari selusin ahli Mereka semua berada di alam bencana tingkat kedua Ditambah dengan sumber kemampuan ilahi mereka, kekuatan mereka berada di alam bencana tingkat ketiga Misalnya, Goutian Suo seharusnya berada di alam bencana tingkat ketiga Namun, kekuatan mereka tidak terbatas pada itu saja Begitu mereka menggunakan energi dunia, kekuatan mereka akan melampaui alam Ascension Mereka adalah penguasa sebenarnya dari dunia kecil Mereka adalah penguasa yang tak terkalahkan, sebanding dengan dewa Satu-satunya orang yang bisa melampaui kultifator seperti Goutian Suo dan Goutian Suo adalah Rilem Lord yang bahkan lebih ilusi Para ahli di alam surga panjang yang terhormat memikat inti ke langit Kita harus melenyapkan para penggarap alam surga panjang ini Semuanya, gunakan kemampuan ilahi bumi kalian untuk menjebak mereka Mereka tidak lemah, tetapi kami memiliki sumber kemampuan ilahi kami Mari kita gunakan formasi dan gabungkan dengan sumber kemampuan ilahi kita Jika kita melawan mereka secara langsung, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Para ahli dari Kam Master Heiyun ini sedang merencanakan Su Fang mendengar semua ini Mereka ingin menggunakan formasi untuk membelenggu lima ahli di bawah dan seratus ahli lainnya Lalu aku akan dibelenggu juga Dia mengerutkan kening Dia tidak menyangka setelah kedua raksasa itu pergi Para ahli ini akan datang Karena mereka ingin menggunakan formasi Maka aku tidak boleh membunuh jalan keluarku Aku akan tinggal di sini dan menyerap esensi pohon roh labu surgawi Formasi belaka tidak dapat melakukan apapun padaku Bahkan jika aku dibelenggu dengan formasi Lima ahli di bawah ini akan menanganinya Su Fang menjadi tenang Dia berencana untuk terus menyerap pohon roh labu surgawi Bahkan jika dia terjebak oleh formasi Sekitar beberapa hari kemudian Para ahli di bawah Black Loot akhirnya menggunakan kekuatan dunia mereka Untuk mengaktifkan formasi tersebut Sejumlah besar batu, debu, dan partikel Membentuk lapisan formasi yang tiba-tiba menyelimuti pohon roh labu surgawi Baru pada saat itulah lima ahli dan ahli di sekitarnya menyadarinya Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berhenti menyerap esensi pohon roh labu surgawi Dan berkumpul bersama Hanya Su Fang yang masih menyerap Formasi di sekitar mereka tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan Dengan cepat berubah menjadi batu Mereka sepenuhnya terjebak oleh formasi bumi Semuanya, jangan khawatir Gunakan kekuatanmu untuk menyerang formasi Kekuatan kelima ahli itu juga sangat menakutkan Mereka baru kehilangan banyak kisejati mereka setelah menyerap pohon roh labu surgawi Yang lainnya juga sama Mereka memimpin lebih dari seratus orang untuk mengaktifkan harta sihir mereka dan melepaskan serangan Retakan dalam jumlah besar muncul pada formasi Tetapi tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat Semua ini tidak mempengaruhi Su Fang sedikitpun Dia masih menyerap energi dalam jumlah yang mengejutkan Kemampuan perfect realm miliknya tiba-tiba membuatnya mengungkapkan ekspresi terkejut Dia melihat keluar formasi Lebih banyak ahli yang datang Sungguh aura yang jahat Jadi itu adalah kemampuan alam sempurna yang merasakan pergerakan di kedalaman formasi Dia bukanlah seorang ahli jalan lurus Gemuruh Dalam sekejap, ledakan yang memekakkan telinga datang dari luar formasi Jelas sekali, ahli jalan benar dan para ahli di bawah Black Loot sedang bertarung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!